Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Iya, oke. Ibu Inri sudah. Waalaikumsalam. Dan Mbak Ibu Tantri, ya. Kemudian siapa lagi? Ya, Bu Erna. Waalaikumsalam. Bu Lina. Oke, apa kabar? Sehat semuanya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatan. Oke. Boleh dong di screenshot, lalu tempel lagi di grup WA kita, diajak. Mungkin ada yang lagi sholat dulu, ya. Ada yang siap-siap dulu. Saya ingin sangat on time. Kebetulan waktu saya sedikit lapang dan juga insya Allah kita ada satu hal yang tertinggal kemarin di hari pertama. Jadi hari ini kita akan selesaikan, teman-teman. Sehat semuanya, ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, kan? Alhamdulillah sehat, kan? Oke. Kita akan tunggu. 12, 13. Naik lagi. Ya. 19 lewat 4. Oke. Baik, sambil berjalan saja, teman-teman sekalian. Kita akan mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita sudah memasuki hari ketiga ya, untuk kanva juara di batch yang kelima ini. Dan saya nanti mohon izin juga ya, ingin menampilkan sejauh mana teman-teman sudah optimal mengerjakan tugas-tugas pelatihan kita. Mari yang muslim, kita membacakan basmullah untuk memulai pertemuan hari ini. Dan yang non-muslim, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita peroleh malam ini adalah ilmu yang berkah manfaat untuk peserta didik kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Baik, semangatnya sama. Dikepalkan lagi tangannya seperti ini, teman-teman. Seperti biasa, kita gemakan kebaikan. Bu Nur, Bu Rini, Bu Saminam. Bu Erna, tadi ada Ibu Indri, Ibu Tantri, Ibu Afianti, Ibu Desvira, Ibu Siwi, Ibu Nina, Kang Retno, Ibu Sri Marwati, boleh? Nanti yang memungkinkan untuk on dibuka seperti ini. Siap, gimana yang pertama? Saya guru milenial, saya bahagia Indonesia juara. Yes, tambahkan yes sekarang ya. Siap teman-teman, mulai. Satu, siap. Satu, dua, tiga. Saya guru milenial, bahagia, bahagia. Indonesia juara, juara, yes. Yes-nya doang. Yes-nya doang yang kedengaran ya, Bu. Iya, bukan. Sinyalnya. Sinyalnya ya. Cuaca gimana? Sinyal aman? Cuaca? Cuaca. Cuaca aman. Hari ini tidak hujan. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Ya, Bekasi cerah ya. Bogor juga alhamdulillah. Bekasi cerah. Oke. Siap teman-teman, kita akan cek dulu ya. Di GCR kita. Nah, ini kita sudah hari ketiga. Berapa orang yang sudah mengumpulkan tugas-tugas screenshot upload to Wibon? Itu ada jeneng, 25 ya, yang sudah mengumpulkan tugas. Kemudian... Tugas-tugasnya taruh ke sini juga ya? Waktu itu dengan saya. Wow, belum ada yang mengumpulkan. Iya. Bapak ya. Sibuk ngoreksi ujian. Iya, betul sekali. Saya juga baru beres PAT, Bu. Betul-betulan kemarin Panitia juga. Ini lagi pengolahan nilai. Tapi disambil aja lah, paralel ya. Kalau ada waktu luang, sempatkan yang ini. Kalau belum ya, cari-cari kesempatan yang lain. Sudah selesai, Kang. Enggak, cuman... Belum di-upload? Sudah, sudah. Sudah saya upload. Cuman belum saya serahkan. Karena kan yang ke... Tunggu. Tugas ya, yang kedua kan belum dibahas. Iya, betul. Gak apa-apa. Saya juga yakinnya kayak gitu. Kan video reelsnya belum ya, Bu, ya? Belum. Instagramnya belum hari ini. Boleh, saya yakin ini ada yang sudah selesai. Tapi karena nunggu tugas yang satu lagi di hari ini. Oke. Jadi hari ini kita akan buat ya. PR kita kemarin adalah nomor dua. Video reels Instagram. Nah, ini akan kita buat hari ini. Yang nomor dua. Kemudian di tugas hari kedua kemarin, teman-teman sudah membuat video pesan seluler dan kuat sinematik. Nah, ini baru satu orang yang ngumpulin. Ya, baru selesai kemarin lah ya. Tapi kalau ternyata bisa, silahkan. Nah, di hari ini, hari ketiga. Nah, ini teman-teman ada dua yang akan didesain. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menyajikan data dalam tabel dan diagram. Nah, ketika berbicara tabel dan diagram, jangan terpaku harus guru matematika gitu ya. Kita semua hakikatnya kan nanti diperlukan. Nah, nanti kanva akan memfasilitasi bagaimana kemudian data yang kita miliki itu bisa ditampilkan secara estetik gitu ya. Secara indah. Jadi hari ini kita akan belajar membuat tabel. Kemudian unsur-unsur yang ada di tabel itu kita akan buatkan dalam bentuk diagram. Diagram. Diagram berbentuk batang, lingkaran, garis, dan juga piktogram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan belajar membuat video stop motion. Jadi, sebenarnya gambar-gambar yang bergerak itu, itu apa namanya, asal-usul gitu ya. Kenapa video ini menjadi sebuah video gitu. Kan dia sebenarnya ada gambar-gambar yang bergerak gitu ya. Ada ratusan gambar, kemudian dibuat slide, kemudian seolah-olah dia menjadi sebuah tayangan video. Padahal sebenarnya hanya gambar. Hanya posisinya saja di maju, 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 mundur, mundur gitu ya. Sehingga jadi sebuah video stop motion. Nah, itu kita harus coba, kita harus mampu membuat itu. Ya, pasti banyak manfaatnya nanti. Kemudian, dua tugas ini seperti tugas di hari pertama. Nanti teman-teman silakan screenshot ya ke media sosial hasil upload-nya. Kemudian kirimkan ke sini. Kalau nomor satu, penyajian data itu nanti kan kiriman Instagram ya. Jadi bisa langsung posting. Yang video stop motion juga bisa langsung posting. Mungkin enggak seperti yang kemarin ya. Tugas belajar mandiri itu dia dikirimnya dalam PDF, diposting ke IG atau FB-nya dalam bentuk PNG. Jadi teman-teman mengunduh dua kali. Tapi kalau yang ini enggak, kita cukup satu kali. Ini ya tugas hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa tuntas sampai jam 9 lewat dikit lah. Itu jangan sampai jadi jam 10 gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Oh iya, saya juga sudah meng-upload ya. Nah, ini dia. Hasil karya Kang Dero di hari ketiga. Nah, ini untuk inspirasi. Tabel diagram itu seperti apa. Nanti ada di sini. Video stop motion. Kemudian yang ini nih ya. Ini harusnya dipostingnya di hari pertama ya. Real Instagram nih. Eh, real Instagram? Iya, di hari pertama ya. Ini baru saya tadi masukkan ya. Nanti teman-teman bisa klik. Hari ini kita akan buat apa. Jadi nanti untuk inspirasi, bisa cek di hasil karya Kang Dero hari ketiga. Oke, sudah siap? Kita lanjut? Iya, silahkan tulis di kolom chat zoom. Saya siap. Saya siap, saya siap. Silahkan. Iya, Bu Nur. Saya siap. Bu Desvira. Bu, siapa lagi nih? Bu Rini pasti siap. Ya, Bu Zul juga saya siap Kang. Oke, semua Bu Erna siap. Kang Retno juga siap. Oke, teman-teman di pertemuan kemarin kita ada satu tugas yang belum. Nah, saya izin kita ngedesain dulu yang kemarin ya. Namanya adalah video real Instagram. Nah, itu nanti kontennya akan kita buat menjadi konten edukasi. Menjadi konten pembelajaran. Nah, saya akan tunjukkan dulu. Sebentar. Sudah saya pindahkan belum ya? Reels-nya. Oke. Nah, kita tuh akan membuat yang seperti apa gitu ya? Video real Instagram-nya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Coba ya, bisa ditampilkan enggak? Sebentar. Oke. Terlihat, Bu ya? Tampilannya terlihat ya? Terlihat? Oke, siap. Nah, nanti kita akan membuat dengan menggunakan format real Instagram. Nanti kalau diposting di Instagram itu langsung klop gitu ya, real Instagram. Nah, ini contoh video yang dibuat. Baru tadi saya buat iseng gitu kan. 30 detik pas untuk status WA. Jadi, kita coba click. Nanti seperti ini teman-teman kurang lebih. Suaranya ada ya? Teman-teman? Ada ya suaranya ya? Oke, siap. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan kita buat hari ini. Nah, nanti kontennya silakan. Teman-teman menyesuaikan saja. Tentu sesuaikan dengan mapel yang diampuknya. Oke. Apakah harus materi pelajaran? Boleh tentang inspirasi, motivasi? Ya, silakan. Bebas, silakan. Yuk, kita masuk ke kanva. Silakan. Masuk ke kanvanya. Lalu pilih tim kita ya. Oke. Silakan. Saya ini belum di tim guru juara ini. Saya cari dulu. Oke. Oke. Kita mulai nge-design-nya. Nah, yang dipilih apa nih Kang? Untuk ininya. Templatenya. Nah, templatenya adalah Real Instagram. Agak susah ya. Oke. Kita klik buat desain di pojok kanan. Seperti biasa teman-teman. Boleh sambil praktik ya. Nah, yang ditulisnya adalah Real Instagram. Nah, real Instagram. Nah, real Instagram. Nah, ini ukurannya 1080 x 1920. Jadi, dia portrait gitu ya. Memanjang ke atas gitu ya. Vertikal. Oke. Nah, saya akan membuat materi IPA tentang energi terbarukan. Jadi, kita akan buat materi tentang energi terbarukan. Atau tentang energi. Oke. Yang pertama, teman-teman. Ini adalah tampilan desain untuk real Instagram seperti ini. Kita ganti dulu judulnya. Seperti biasa. Misalkan, saya ganti energi alternatif judulnya ya. Ini adalah pelajaran IPA. Oke. Reels gitu ya. Saya besarkan sedikit. Oke. Silakan di template. Templatenya, teman-teman, banyak banget ini ya. Ini tinggal kita pilih mau yang mana seperti biasa. Tapi saya, di sini kan templatenya ada tentang makanan, promo, produk, macam-macam. Coba saya mau cari template tentang teknologi. Jadi, saya cari template tentang teknologi. Nah, ini banyak ya. Ini kita bisa manfaatkan untuk template tentang teknologi ini. Jadi, nanti bisa kita pilih ya. Teman-teman mau menggunakan yang mana. Misalkan. Bentar. Misalkan kita pilih salah satu template. Oke. Kita cek. Cari template untuk judul ya. Di halaman pertamanya, misalkan kita cari judul. Nah, ini saya pilih yang ini ya. Crypto. Nah, ini ada crypto ya. Jadi, saya pilih ini. Kita klik. Crypto. Oke. Nah, ini kita manipulasi objeknya gitu ya. Misalkan yang di atasnya ini, learningnya kita ganti dengan pertanyaan. Jadi, ini yang tadi itu saya pakai template yang ini ya. Tuh, sinyalnya. Lama. Berat. Oke, siap. Bentar ya. Learning. Kita ganti dengan apakah energi akan habis. Apakah energi di alam akan habis. Energi di alam akan habis. Langsung kita buat seperti ini. Apakah energi di alam akan habis. Ini sebuah pertanyaan. Nanti tinggal fontnya nanti kita sesuaikan aja ya. Teman-teman, silakan sesuaikan nanti fontnya. Ini sepertinya terlalu besar. Oke. Kita kurangi. Misalkan di angka 90. Apakah energi di alam akan habis. Oke. Kemudian yang di bawahnya, misalkan diisi apa ya. Yang di bawahnya misalkan kita isi dengan kontennya gitu ya. Ini saya berikan narasi di sini. Ini daripada dibuang, mendingan saya isi sesuatu ya. Nah ini. Ini sudah saya siapkan materinya ya teman-teman di Word. Atau di Docs. Ini sudah kita siapkan. Nanti ini tinggal kita sederhanakan. Kemudian ini kan ada button ya. Ini buttonnya kita kebawahkan aja dulu. Ini buttonnya kita kebawahkan. Lalu nanti silakan diatur-atur. Jadi ini ada pengantar materi gitu ya. Dibentuk selama jutaan tahun ternyata bahan bakar fosil dan lain-lain. Kemudian ini kita atur-atur seperti ini. Selanjutnya ini fotonya kita ganti. Nah fotonya kita ganti dengan foto kita. Kita cari di unggahan. Nah kebetulan ini fotonya ada nih ya. Nah kalau teman-teman belum ada fotonya silakan. Nanti di upload dulu. Saya masukkan fotonya. Misalkan yang ini. Oke jadi mirip-mirip template bawaannya lah. Tadi fotonya Harimov BG ya. Oke apakah energi dialamkan habis? Dibentuk selama sekian tahun. Nah yang ini misalnya kita ganti dengan yuk pelajari. Yuk kita pelajari. Jadi maksudnya kita memanfaatkan elemen-elemen yang ada gitu ya. Nggak perlu kemudian dihilangkan. Ini saya kecilkan. Kayaknya cukup ya. Segini ya. Ini tinggal nanti penempatan ininya mau di mana. Ini silakan. Oke. Yuk pelajari. Oke slide pertama ini sudah. Oh iya. Kalau ada logo personal, logo sekolah boleh ya dimasukkan ya. Kita masukkan. Logo personal. Nah ini logo personalnya. Yang sudah kita desain. Di level 1. Kalau yang belum boleh ganti dengan logo sekolah saja ya. Logo kabupaten kotanya misalnya. Oke. Ini kita simpan logo personal di pojok kanan. Ya ini kita baru halaman ke 1. Sudah ya. Cukuplah seperti ini. Untuk halaman ke 1. Nah selanjutnya kita akan lanjutkan ke halaman ke 2. Misalkan halaman ke 2. Nanti teman-teman tinggal tambah halaman saja. Ini ada tanda plus di sini. Kita klik tambah halaman. Oke. Sampai saat ini aman ya. Belum ada yang bertanya. Oke silakan. Oh iya. Bu Despira katanya listriknya padam. Sinyalnya down. Oke. Sabar Bu. Masih lama kok. Sampai tanggal 20 ya. Di bagian ini saya akan menambahkan materi. Kita akan tambahkan materi. Kita cari template dulu. Nah kira-kira materinya apa? Materinya sudah kita siapkan. Misalkan saya akan bicara tentang fakta. Nah fakta tentang penggunaan energi. Nanti teman-teman cari lagi di sini nih. Ya mau pakai template yang mana? Nah ini silakan. Misalkan kita cari template yang pas gitu ya. Oke yang mana ya? Yang mana ya? Oke oke oke. Nah misalkan kita pilih yang inilah. Saya pakai template yang ini. Oke boleh? Ya boleh silakan. Nah di sini kita akan bicara tentang fakta. Nah ini kan ada order gitu ya. Nah ordernya kita ganti aja dengan fakta. Boleh nanti ini dibesarkan. Fonnya. Nah faktanya apa? Ini gambar apa ya? Video apa ya? Oke nanti mungkin bisa kita ganti gitu ya. Nah faktanya apa? Faktanya adalah konsumsi bahan bakar fosil global. Nah ini kita siapkan untuk materinya. Nah misalkan yang ini. Ini kita ganti dengan ini ya. Jadi saya mau menambahkan materi lah di sini ya. Aduh-duh kan nanti silakan materinya ditambahkan. Misal ini kita coba ball. Kita coba ball. Oke. Kalau video ini mau diganti silakan. Ini ada video di belakangnya ya. Nanti mungkin bisa kita ganti video yang ada di belakang itu. Oke. Konsumsi bahan bakar fosil global. MRI-nya ini saya hapus. Dan diagnosisnya itu akan saya isi dengan materi ya. Jadi ini ada materi yang menjadi dasar gitu ya. Kenapa energi alternatif itu penting. Nah misalkan kita siapkan materinya. Tinggal digeser-geser. Untuk artistiknya nanti teman-teman silakan. Oke. Misalkan segini ya. Background belakangnya gimana Kang Dero? Mau diubah misalkan. Oh iya ini faktanya ini saya geser ke bawah ya. Enggak juga enggak apa-apa ya. Nah misalkan saya akan cari di elemen itu saya cari grafik. Kan ini ada peningkatan ya. Meningkat penggunaannya. Nah ini saya cari grafik ke bawah. Tapi yang GIP gitu ya. Jadi saya cari yang GIP. Grafik. Nah misalkan ini ada nih ya. Tuh ada yang naik. Ada yang ini gitu ya. Nah misalkan saya pilih yang ini. Untuk grafiknya saya pilih yang seperti ini. Jadi ada efeknya. Ada efek naik. Kita pilih yang seperti ini. Oke selanjutnya. Kayaknya ini background hitamnya saya ganti aja ya. Misalkan teman-teman cari di elemen gitu ya. Misalkan cari item tentang apa ya. Energi gitu ya. Siapa tahu kita bisa menemukan video tentang energi. Untuk kita simpan di belakang. Aku pakai yang mana nih. Oke. Nah misalkan kita mau pakai yang ini juga boleh. Cuman memang resikonya kita jadi narik-narik nanti kepotong. Ya nggak apa-apa lah. Nah kita pakai belakangnya. Saya pakai backgroundnya yang ini. Jadi saya pakai backgroundnya yang ini. Tarik aja terus ke bawah. Ini kita ganti dengan hitam. Karena ternyata biru. Nah ini juga sama. Kita ganti dengan hitam. Atau merah juga boleh. Kalau merah jelas nggak? Oh terlalu jelek ya. Oke. Kita ganti dengan hitam. Oke. Kalau putih. Kalau putih di biru. Nah boleh itu ya. Nah misalkan untuk judulnya. Ini kita berikan efek beras. Goresan. Misal. Konsumsi bahan bakar fosil global. Nah jadi lebih jelas gitu ya. Misalkan seperti inilah. Ini untuk di halaman kedua. Ini untuk di halaman kedua. Kemudian jangan lupa tadi logonya kita kopas. Dari halaman satu kita kopas ke halaman dua. Oh iya. Ini durasinya sudah 35 detik ya. Padahal totalnya mau 30. Berarti video ini terlalu lama nih. Nah ini kita klik videonya. Nanti. Lalu kita ubah ininya durasinya ya. Mana kita cari durasinya nih. Nah ini ada 29 detik teman-teman di atas nih. Jadi ini kita klik. Durasinya kita minta 5 detik aja sih. Jadi kita minta 5 detik aja. Misalkan pilih aja nih ya. Bagian tengah, bagian belakang. Nah saya misalkan 5 detik aja. Nah supaya kita punya durasi yang pas gitu nantinya ya. Nah yang ini aja ini sudah 6 detik ya. Ini 6 detik nih durasi videonya nih. Saya kurangin lah. Ini jadi 5 detik. Oke. Jadi biar 2 slide ini dia 10 detik. Oke. Saya baru 2 slide teman-teman. Nah kita coba play dulu ya. Yang 2 slide ini. Jereng. Kurang lebih kayak gini nanti tinggal dihaluskan. Ini alaman keduanya. Oke. Kayaknya tulisan putih ini tidak terlalu jelas ya. Ini misalkan kita ubah jadi hitam. Jarak antar hurufnya atau jarak antar barisnya boleh nanti kita ini. Oke nanti ngerapihinnya nanti. Selanjutnya slide ke 2. Eh slide ke 3. Kita klik tambah halaman. Nah di slide ke 3 ini kita akan bicara tentang masih materi ya. Jadi di slide ke 3 ini kita masih bicara tentang materi. Nah kita cari lagi slide-nya, template-nya teman-teman. Kita pilih lagi yang mana nih sekarang. Saya masih di teknologi ya. Nah misalkan saya pilih yang ini nih. Beli ponsel pintar. Klik. Nah saya pakai yang ini. Merdeka lah silahkan ya. Mau pakai template yang mana silahkan. Nah ini untuk slide ke 3. Oke. Di slide ke 3 ini kita akan menambahkan materi. Misalkan berapa lama lagi kita kehabisan bahan bakar fosil. Oke. Nah. Nah yang beli ponsel ini saya ganti lalu saya kopas. Nah ini materinya. Tentu font-nya kita sesuaikan ya. Berapa lama lagi kita kehabisan bahan bakar fosil. Nah ini. Enaknya ini kita pisahkan dulu ya. Tekstnya ya. Klik pisahkan. Kita klik pisahkan. Lalu ini kita geser-geser lah ke atas. Nah ini kita geser-geser. Kayaknya boleh nih dinaikin lagi font-nya di angka 51. Oke. Terus yang ini daripada dibuang. Nah ini misalkan kita isi dengan materi lagi. Kita kopas materinya. Ya ini saya sudah materinya sudah saya siapkan gitu ya. Jadi teman-teman tinggal kopas. Minyak akan berakhir pada tahun sekian, tahun sekian gitu kan. Kemudian yang di sini. Nah ini sumbernya dari mana? Kita klik. Tambahkan teks di sini. Ini nggak bisa di edit ya. Kalau progress ini biarin aja lah gitu ya. Nah di sini kita tambahkan teks. Teksnya sedikit teks. Kemudian kita kopas. Nah ini. Jadi ini ada reference-nya. Atau ini ada reference-nya. Berdasarkan artikel. Nah ini saya coba simpan di sini. Dia turunkan. Ini space mono. Oke. Ini font-nya saya ganti ya. Sesuaikan ya. Space mono. Oke. Kita Nah misalkan gini lah. Ini adalah untuk sumbernya gitu kan. Oke. Ini ada PT Wiraya. Nah ini daripada dibuang. Misalkan ini saya ganti dengan Yuk kita hemat energi. Yuk kita hemat energi. Oke. Selanjutnya yang ini. Yang di bawah ini saya hapus. Kemudian saya cari di elemen. Saya cari Apa ya? Baterai misalkan ya. Baterai atau baterai. Nah coba ada nggak? Nah misalkan saya pilih yang inilah. Ini untuk Pemanis aja. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Elemen. Apa ini? Elemen baterai ya. Biar ada efek. Animate-nya gitu ya. Animasinya. Boleh lah simpan sini ya. Oke. Selanjutnya jangan lupa kopas. Ininya. Logo personal kita. Ke halaman ketiga. Oke. Ini sudah selesai. Di halaman ketiga. Kita bicara tentang berapa lama lagi. Kita kehabisan bahan bakar fosil. Selanjutnya. Ya sampai sini ada yang bertanya. Silahkan teman-teman. Boleh di chat Jom atau Raisen. Tidak ada ya. Oke lanjut ya. Oh iya silahkan Ibu. Untuk yang video itu. Video tanpa suara ya. Hanya berupa background-background yang bergerak gitu. Betul Ibu. Iya betul. Jadi di sini tanpa suara. Suaranya nanti akan diisi audio aja musik. Jereng-jereng gitu ya. Oke. Siap. Yuk lanjutkan. Di slide keempat. Saya akan mengajak kita untuk menggunakan energi alternatif. Kita klik tambah halaman. Lalu saya cari lagi template-nya. Enaknya yang mana ya. Untuk mengajak beralih ke energi alternatif. Kalau saya pakai yang ini. Atau saya cari yang lain. Nah ini boleh lah ya. Ya. Ada gambar ini di dunia nih. Nah ada gambar globe gitu kan. Nah misalkan saya pakai videonya ini yang muter di belakang ini. Tapi yang atasnya saya ganti dengan saatnya. Saatnya. Saatnya apa? Saatnya beralih menggunakan energi alternatif. Misalkan. Saatnya gunakan. Nah summit-nya saya ganti dengan energi alternatif. Saatnya menggunakan energi alternatif. Nah ini tentu nanti silahkan di fontnya diatur gitu kan. Saatnya gunakan energi alternatif. Oke. Kemudian di bawahnya. Ini kira-kira diisi apa ya? Misalkan di sini kita isi dengan untuk hidup yang lebih baik. Nah for better life. Oke. Misalkan ini ya. Tapi di cek ini 10 detik ya. Kelamaan ya. Ini ya 10 detik ya. Saya maunya ini 5 detik. Ini teman-teman geser-geser aja. Sampai ketemu angka 5 gitu ya. 5 detik pas. Di sini ada durasinya kan. Ini 4,9 gitu ya. Jadi kita bisa cek. Selesai? Nah. Ini adalah slide ketiga. Jadi rata-rata setiap slide-nya itu 5 detik bu. Itu 2, 3, 4. Sehingga totalnya 21 detik. Nah. Karena harapan saya nanti saya mau 6 slide. Kemudian bisa untuk 30 detik status WA kita nantinya. Selain di real Instagram. Nanti juga bisa untuk di SW. Dan share ke siswa juga nggak akan terlalu berat. Oke. Ini sudah selesai. Slide ke 4. Kita tambah lagi slide. Untuk slide ke 5. Di slide ke 5 ini saya akan menambahkan tentang konsep energi terbarukan. Nah. Jadi saya akan menambahkan konsep tentang energi terbarukan. Kita cari template-nya. Kita cari template-nya. Yuk cari lagi template-nya. Nah. Mau yang mana nih? Energi terbarukan. Yang pas. Misalkan. Energi terbarukan. Jadi ini ada paparan materi. Saya cari dulu ya. Bebas. Mau menggunakan yang mana saja. Bebas. Nah. Misalkan saya pilih yang ini ya. Final Cell. Apa nih Final Cell. Oke. Nah. Saya pilih template yang ini. Boleh? Boleh. Silahkan. Bebas. Nah. Di template yang ini saya mau menuliskan tentang tadi ya. Nah. Di sini Final Cell-nya saya ganti dengan energi terbarukan. Energi. Jadi besar. Kita kurangi ya. Misalkan 90 aja. Atau geser-geser aja ini. Nah. Di sini ada konsep tentang energi terbarukan. Apa itu? Nah. Mungkin. Nulisnya di sini nih. Di dalam laptop ini. Daripada dibuang ya. Mendingan kita isi tulisan di sini. Di dalam laptop ini kita akan isi dengan tulisan. Makanya kita tambahkan teks ya. Teks. Sedikit teks. Kita tambahkan teks. Lalu kita masukkan ininya. Materinya. Misalkan materinya kita kopas. Lalu kita masukkan sini. Nah. Ini materinya. Wow. Materinya banyak banget. Nah. Jangan sampai seperti ini ya. Misalkan saya kopas dulu materi yang diambil. yang atas dulu. Nah. Misalkan segini. Ini teman-teman tinggal geser-geser. Oke. Fontnya. Kita cari. Serebri. Nah. Nanti. Seolah-olah ini ada di dalam laptop gitu ya. Boleh nanti. Ini 45 persennya saya hapus. Misalkan ini saya kecilkan aja ya. Untuk noktah. Jendol bulatnya. Itu kita isi apalah gitu ya. Energi terbarukan seperti energi tenaga surya, angin, dan air telah berkontribusi seperempat dari permintaan dunia. Misalkan kita tambahkan lagi. Kira-kira bisa nggak nih yang ini ya. Produksi listrik terbarukan global meningkat sebesar 6,3 persen pada tahun. Misalkan ini untuk fakta lah ya. Jadi energi terbarukan itu ternyata sudah banyak digunakan. Nah. Nanti yang ini. Ini kita kira-kira mau disiapan nih ya. Oke. Yuk. Beralih. Ke. Atau ini. Ya hemat energi aja lah disini ya. Atau pelajari lebih lengkap di mana gitu. Misalnya itu daripada dibuang gitu ya. Hemat energi adalah solusi. Misalkan. Oke. Ini cukup. Disini ada video nggak? Disini ada video nggak ya? Disini ada video nggak? Nggak ada ya. Cuman ada efek ini doang nih. Animat yang ini. Tapi ini juga sudah cukup. Tapi kalau teman-teman mau nambahin animasi, boleh nih. Di elemen. Cari aja. Animat. Lalu kita pilih. Nah yang kerlap-kerlip kayak gitu ya. Seperti ini. Jadi supaya ada kesan gerak gitu ya. Posisinya kita mundurkan. Lalu kita atur transparansinya. Supaya nggak terlalu tebel. Gerakan kerlap-kerlipnya. Oke. Ini slide ke 4. 26,7 detik. Nah yang terakhir adalah. Slide terakhir. Saya tambahkan lagi. Nah kita tambah halaman lagi teman-teman. Kita masuk ke slide terakhir. Yuk cari lagi template-nya. Slide terakhir. Mau pakai yang mana? Cari lagi. Cari lagi. Nah ini kayaknya bagus ya. Ada gambar orangnya nih. Yang jelas ini bukan foto saya. Nah misalkan ini mau kita ganti gitu ya. Di slide terakhir ini. Kita ganti. Ini kan join us. Nah ini kita ganti dengan. Tulisan apa? Mari beralih ke energi alternatif. Terus yang atasnya di sini. Sama seperti tadi ya. For better life. Untuk hari esok yang lebih baik. Oke. Ininya. Kita hapus. Ini orangnya mau diganti nggak? Atau tetap aja? Ya mau tetap juga nggak apa-apa. Oke. Nah misalkan. Ini kita masukkan Instagram kita lah. Apa kek gitu ya? Oh iya. Ini hurufnya. Roll. Oke. Ini saya masukkan Instagram saya. Oke misalkan seperti itulah ya. Bagusnya sih foto kita ya. Coba. Karena di awal kan foto saya. Kenapa di air jadi gini? Ini saya hapus fotonya. Saya cari foto saya yang lain. Ada nggak ya? Oh belum ada. Ya mau ini lagi juga nggak apa-apa ya. Tapi ini posisinya mundur. Atau ke belakang. Nah jadi posisinya di belakang. Atau ininya kita ganti aja ya. Nama kita aja boleh. Hemat. Hemat. Energi. Bersama Kang Dero misalkan ya. Oke. Apa kelah. Oke. Selesai. Nah ini nanti kita kopas juga ya. Kita kopas juga. Untuk logo personalnya. 31,7 detik. Aduh lebih 1,7. Saya akan sederhanakan. Mana yang tadi yang kebanyakan? Kayaknya yang ini ya. Ini 5,7 ya. Nah ini kita ganti di angka 5. Oke. 31 detik. Cari lagi. Yang mana yang bisa kita ganti? Oh iya. Nggak apa-apa. Karena nanti saya mau menambahkan transisi ya. Kayaknya pasti berkurang deh. Nah teman-teman ini di antara dua slide ini ada tanda plus. Ini silakan di klik. Lalu pilih transisi. Nah ini kita pilih aja line web. Ya samain aja. Kita pilih lagi transisinya line web. Kita pilih lagi transisinya juga line web gitu ya. Oke. Atau yang lain juga boleh silakan. Biar seragam aja ya. Nah setelah dipilih transisi ternyata jadi berkurang. Jadi 29 detik. Oke. Bahkan 28,5. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan audio. Audio. Tapi di slide terakhir ini kurang lengkap ya. Tidak ada gerakan ya. Jadi saya akan pilih animasi ini. Kerlap-kerlip tadi ya. Animate ini ya. Nah mau yang mana nih yang dipilihnya? Misalkan saya pilih konfeti. Nah ini ada yang turun bunga-bunga. Oke. Ini nanti teman-teman silakan. Dari atas. Terus posisinya ini ke belakang mundur. Kemudian transparansinya jangan terlalu tebal. Nah misalkan 31 atau 22. Nah jadi tetap ada semacam gerakan gitu ya. Rame di belakangnya. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan audio atau musik. Nah ini jadi bahan media pembelajaran ya. Simple ya. Yang kayak gini ya. Saya tambahkan audio teman-teman. Nah ini di pojok kiri. Disini ada audio. Ini ya. Audio ya. Audio. Ini kita klik. Cari aja lagunya. Lagunya mau tema apa. Misalkan saya mau tema gembira gitu ya. Rock. Nah ini temanya tema rock. Nah teman-teman bisa putar dulu lagunya. Kita putar dulu lagunya. Nah ini kayaknya pas ya. Saya pilih yang ini aja lah. Klik. Lagunya kita klik. Audionya kita klik. Nah. Oh iya ini nggak pas. Geser aja ke kiri. Nah. Sehingga dia pas. Ya. Volume-nya tadi terlalu kenceng kalau 100. Saya turunkan jadi 50 lah. Atau 51. Oke. Sudah jadi. Nah sekarang kita cek ya. Hasilnya kayak gimana nih. Keren banget real Instagram. 28,5 detik. Kita klik bagikan. Lalu kita pilih tampilkan. Nah ini untuk preview-nya. Kita pilih tampilkan standar. Jereng. Kita tampilkan. Seperti ini teman-teman tampilannya. Ini di slide ke satu. Kalau nanti sudah diunduh. Nggak perlu di-play ya. Ini untuk preview saja. Ini slide kedua. Oh ada yang lupa. Animasinya lupa ya. Sehingga text-nya itu keluarnya nggak jereng kayak gitu. Saya ulangi ya. Ini ada yang lupa. Animasinya belum saya tambahkan. Di slide ke satu kita cek. Setiap text kita cek. Text apakah sudah ada bounce. Nah ini animasinya bounce. Yang ini juga sudah. Yang ini juga sudah. Mesin tic. Nah slide kedua. Ini pada saat saya klik konsumsi bahan bakar. Ini. Oh sudah ada ya. Rise ya. Sudah ada rise. Aku pencet sebentar. Nah sudah ada ternyata animasinya. Yang belum pasti yang ini. Yang background belakangnya nih. Kita klik animasikan. Semuanya kita animasikan ya. Kemudian ini tulisannya juga tadi belum dianimasikan. Sudah rise tapi nggak jelas. Nah misalkan saya cari dengan mesin tic. Mesin tic itu berarti nanti dia keluarnya huruf demi huruf. Kemudian di halaman ketiga juga teman-teman cek untuk animasinya. Sudah belum. Yang ini berapa lama sudah. Oh ini belum nih. Belum dianimasikan. Kita klik animasikan. Jadi satu-satu cek ya. Fan. Ini sudah. Slide keempat juga kita cek. Energi alternatif. Block. Sudah. Gunakan. Block. For better life. Juga sudah. Cek satu-satu lagi. Tulisan ini sudah belum? Oh belum. Animasikan. Kita pilih mesin tic. Yang ini. Kalau template bawaannya masih sudah ya. Cuma kalau kita nambahin teks jadi belum. Nah ini mari beralih. Sudah belum? Sudah baseline. Kemudian yang ini juga sudah. Tulisan ini sudah. Foto saya sudah belum? Belum ternyata fotonya ya. Nah sekarang semuanya sudah dianimasikan teman-teman. Kita klik. Kita play. Nah nanti tampilan akhirnya seperti ini. Wow semangat ya. Ceng ceng. Ceng ceng. Nah. Ini slide keduanya. Memang agak cepat. Karena kita menjar waktu. Menjar sampai 30 detik. Tapi kan siswa bisa di-post kan. Tahannya gunakan ini alternatif. Ini terbarukan. Keren ya. Mari beralih. Nah ini ada pesan di akhir. Pesan moralnya. Oke. Kalau sudah silahkan diunduh dalam bentuk MP4. Nah kita unduh ya Bu ya. MP4. Nah ini ada. Video MP4. Jadi teman-teman silahkan langsung unduh. Jereng. Selesai diunduh. Maka tugas susulan hari pertama ini selesai. Nanti Bu Erna bisa kirim langsung barengan dengan yang sebelumnya ke GCR. Oke. Sampai sini. Ada yang mau bertanya silahkan. Saya mau nanya dong Kang. Ya siapa Bu? Bu Nur ya. Silahkan Bu. Itu Kang. Kalau misalnya kita animasikan tulisan. Terus tulisannya itu biar nggak balapan. Itu gimana ya Kang caranya? Ya. Yang pertama memang kanva belum ada. Seperti pengaturan kalau PowerPoint kan. Klik keluar ini. Klik keluar ini gitu ya. Nah itu kalau di mode presentasi pun. Kita belum bisa untuk mengatur kapan. Mana yang duluan mau keluar. Mana yang tidak gitu. Terus kalau, apalagi kalau dia masuk ke unduhan video. Karena video itu jrengnya akan barengan gitu. Nggak bisa mana yang duluan, mana yang belakangan. Mungkin itu salah satu nanti yang akan menjadi alternatif ke depan untuk adanya update. Jadi saya sih belum menemukan ya Bu ya. Misalkan yang muncul ini kita bisa ada urutan 1, 2, 3, 4 itu belum ada. Ya nggak senyaman untuk mengatur itu di PowerPoint atau di Google selain. Dan setiap aplikasi kan punya plus minus yang akan saling melengkapi begitu. Begitu Bu Nur ya. Ya makasih Kang. Ya mungkin Bu Nur pengalaman dibuat video, pengalaman dibuat presentasi kok nggak muncul-muncul. Ya itu disiasati aja mungkin nantinya ya. Karena memang secara umum belum ada. Nah ini saya sudah selesai. Saya download nih ya ke laptop saya. Tinggal saya kirimkan ke GCR. Barang dengan, ingat yang ini ngirimnya barang dengan tugas hari pertama. Tidak tugas hari ketiga. Tadi terlambat kata Bu Eni. Apa tadi kata kunci untuk buat desainnya? Kata kuncinya adalah real Instagram. Real Instagram. Gimana caranya mengunggah foto dari unggahan yang ada di kanval level 1? Caranya Bu, yang di kanval level 1, misalnya gini, disini ada menu unggahan. Di kanval level 1 juga ada menu unggahan. Nah bagaimana caranya supaya saya bisa memindahkan foto yang ada di unggahan ini ke kanval tim yang lain. Nah coba ini kita klik nih, setiap foto ini ada tiga titik di pojok kanannya nih Bu nih. Ini ada foto saya nih, ada tiga titik nih di pojok kanannya. Coba ini kita klik. Nah disini tulisannya apa? Pindahkan ke folder, unduh, dan lain-lain. Nah yang disini, Ibu unduh dulu. Mengunduh dari unggahan yang ada di level 1. Baru buka lagi level yang di 7. Lalu unggah. Jadi prinsipnya mengunduh mengambil dari level sebelumnya, mengunggah ke level yang di 7. Begitu ya Bu Siwi ya. Terima kasih. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya silahkan. Ini Kang, saya tadi kan ini apa? Ternyata saya buat yang pekerjaan yang tugas pertama itu ternyata enggak di email yang grup jual, tapi yang super. Nah itu kalau kita mau pindah, itu dari buat sayungan ya. Pindah pekerjaan kita ke email, ke kanva yang lain, akun kanva yang lain. Oh ke akun kanva yang lain? Bukan ke tim ya? Bukan ke tim di satu akun? Bukan. Saya tadi bukanya di email yang lain, jadi masuknya ke tim yang lain. Sehingga saya mau pindah ke tim yang ini juara gitu. Nah nanti sekarang buat salinan itu istilahnya berubah jadi template ya. Jadi kayak gini nih Bu nih, saya nyari-nyari pas salinan juga enggak ketemu ya. Jadi nanti gini Bu, ini desain kita nih di akun yang ini. Nanti Ibu klik bagikan. Di sini, sebentar. Nah ini ada line-nya ya, di bawah ada line-nya. Coba kita klik line-nya. Nah di sini kita ada tulisan ini Bu. Ada tulisan template, ada tulisan tautan template. Kalau kita klik tautan template, berarti nanti Ibu akan berbagi tautan template. Ini yang tadi Ibu buat sebut salinan. Asalkan punya tautan ini, siapa saja bisa pakai desain ini sebagai template baru. Namun setiap orang wajib masuk. Tetapi Anda tidak akan tahu siapa saja yang membuat salinan desain. Jadi Ibu bisa klik salin-salin, lalu Ibu nanti share ke jendela Chrome yang lain, profil Chrome yang lain, yang di situ Ibu membuka kanvanya dengan akun yang sesuai dengan jendela Chrome itu. Yang beda akunnya. Oh betul. Nah coba saya share ya ini ya. Saya share ke teman-teman nih link salinan saya. Nah coba ini di klik. Kalau di klik ada tulisan apa? Apakah ada tulisan gunakan sebagai template atau edit yang asli? Coba mohon di klik. Kalau saya klik di sini, ya pasti balik lagi ke sini. Karena saya sedang membuka di akun ini gitu ya. Coba Bu Erna di klik punya saya yang ada di chat room atau teman-teman yang lain. Ada pilihan apa? Ada pilihan apa di situ? Gunakan template. Nah ada edit yang asli nggak? Hanya gunakan template kemudian. Ya berarti sudah selesai. Jadi tinggal nanti. Coba Ibu klik, nanti desain saya nggak akan terganggu. Jadi Ibu sudah dapat, nggak perlu inspirasi lagi. Ibu tinggal ganti aja yang saya itu. Keren ya? Boleh, siap. Terima kasih. Nah teman-teman bagi yang mager juga. Terus ini satu lagi. Boleh, silakan. Satu lagi kan? Iya, Mangga. Saya kan ini tadi. Mau share link yang dari karya saya. Terus kan panjang. Linknya masih panjang kan? Saya satu URL itu pakai sini URL. Ternyata itu ketika saya share dan kita buka, itu masuknya untuk, ajakan kita untuk masuk ke kanva. Bukan produk yang kita share. Ya, betul Bu. Jadi kalau kita share-nya itu hanya lihat, itu mereka nggak perlu punya akun. Tapi kalau kita share-nya gunakan template seperti saya, berbagi salinan, mereka harus punya akun. Jadi bisa saja yang Ibu share tadi itu, aksesnya adalah bukan hanya lihat, tapi bisa edit. Kalau hanya lihat, mereka hanya lihat, logikanya kan hanya lihat. Nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau mereka ingin berbuat sesuatu sebagai editor, istilahnya template di sini, nah itu berarti mereka harus punya akun. Jadi yang Ibu pilih itu nanti tujuan share-nya apa. Bisa lihat aja ya. Betul, kalau mau share ke siswa sih, aksesnya hanya lihat saja. Misalkan kita punya presentasi berbicara, nah itu share-nya hanya lihat saja. Siswa nggak perlu punya akun. Oke. Kang Hari, Ibu Saminam, Ibu Metia, Ibu Nur Alfie, Ibu Sri yang on camp nih. Mau bertanya silahkan. Sudah oke sejauh ini? Pusing? Santuy? Saya nih Kang. Ibu Saminam, silahkan. Saya juga hampir sama permasalahannya dengan Ibu Erna. Nah, kemarin rupanya saya sudah mengerjakannya itu masih di level 1 tim bintang. Jadi ketika saya cari di tim juara itu nggak ketemu. Saya pun bingung kemana gitu kan. Nah, rupanya ketemunya di tim bintang. Jadi akun yang saya gunakan tetap sama. Cuma gitu juga saya bingung bagaimana cara memindahkannya, Kang. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Tadi sudah saya jelaskan, Ibu ya. Nanti bisa diadopsi saja. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman bukan dalam konteks pelatihan, sebaiknya mendesain di tim sendiri. Apalagi kalau sudah edu. Jadi misalkan Ibu Saminam, akun kanannya sudah for education. Sebagai dirinya sendiri. Sudah diaksesnya sebagai guru gitu ya. Sehingga nanti bisa membuat tim dengan siswa. Saran saya mendesain itu gunakanlah tim kita. Tapi kalau nanti ikut-ikut kegiatan pelatihan, dikasih tim di guru apa, guru apa gitu ya, boleh nanti desain di situ. Memang akses untuk memindah-mindahkan. Apalagi kalau berpindah antar tim dalam satu akun. Itu belum ada jendelanya. Belum bisa gitu ya ketok. Dalam satu rumah, mau pindah kamar itu belum bisa. Tapi kalau mau pindah akun, kemungkinannya bisa. Nah, seperti yang tadi saya contohkan share link-linknya itu. Pada saat Ibu membuka link yang dimaksud, bukalah di rumah yang lain, di akun yang lain. Kurang lebih seperti itu. Makanya nanti, saya nyari presentasi yang saya buat di Kanpa, loka 5 kemarin, ini di CGP. Lokal Karya 5, saya buat presentasi di tim mana gitu. Kan tim saya ada sampai 50 tim ya. Aduh, itu jenuh gue nyarinya. Saya juga, ini gimana? Akhirnya nggak ketemu. Karena saking banyaknya desain, mencela-mencela. Pada saat nge-desain, jreng. Saya nggak ngecek itu di tim mana, desain aja. Download, selesai. Pada saat saya butuhkan, susah nyarinya. Makanya konsisten aja. Kalau untuk kepentingan pribadi, gunakanlah tim nama kita sendiri. Bahkan yang keren itu di folderisasi. Di folder, ini karya siswa, untuk siswa, ini karya kita, dan sebagainya. Oke, teman-teman, kita akan, ya durasinya betul, Bu Tantri ya, 30 detik saja. Supaya bisa masuk status WA, anak ke-download nggak terlalu berat, real Instagramnya juga pas. Nanti kalau sudah, langsung upload ya, di real Instagram. Jereng. Saya sudah upload hari ini. Siapa yang sudah berteman di IG, memfollow, itu tadi saya upload yang, video IPA ini. Iseng aja itu untuk inspirasi. Kurang lebih nanti, uploadannya akan seperti itu. Nanti teman-teman bisa, bisa lihat ya, real yang tadi saya posting. Oke, sekarang kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Materi kita di hari ini. Saya tanggung ya, ini sedang bicara video. Mungkin saya ke video dulu ya. Yang, di sini adalah video, stop motion gitu ya. Video, video stop motion. Oke, sebentar. Jom saya ngadat ini. Video stop motion. Oke. Nah, iya Bu, silakan. Mau tanya, kemarin saya akan tanya ke Mbak Dona ini. Untuk yang kanva pribadi, itu kanva for education. Ini tadi, ini tadi saya coba, saya pilih ke akun, ke pengaturan ya, kemudian ke akun pribadi, kemudian klik penagihan dan tim. Cuman di sini kok, ketika saya klik, nggak ketemu ini ya, yang pilihankan paham pendidikan. Ibu sudah, maksudnya Ibu sudah mengajukan atau mau mengajukan? Mau mengajukan. Oh, mau mengajukan. Atau di sini ada coba kan FAPRO ini, bukan? Bukan, Bu. Oh, nggak ada ya? Penagihan dan, ya kalau saya, kalau, ya, nanti kalau yang sudah edu, tulisannya seperti ini ya. Kalau Ibu di klik, gimana? Tulisan di sininya apa? Jadi di setting, itu ada penagihan dan tim. Oh, ceknya di ini ya, di akun tim kita ya. Jangan di tim orang lain, tim kita sendiri ya. Nah, kalau Ibu kan klik tim Bu Erna, nanti ada traikan FAPRO ya, kalau nggak salah ya. yang warna kuning itu. Coba aja di klik Bu, traikan FAPRO-nya. Kalau saya kan udah nggak muncul. Jadi Ibu masuk ke tim Ibu, terus traikan FAPRO, di klik, nah nanti tampilannya seperti apa. Oh, harus bikin tim dulu, Kang? Oh, nggak, nggak, maksudnya di tim Ibu, di akun Ibu. Ini kan saya ada. Pribadi kan maksudnya. Nah, maksudnya tim pribadi. Kalau saya namanya tim Denny Rohendi. Tim pribadi, coba di klik, di pojok kirinya ada tulisan apa? Ada ini, apa namanya? Ada anggota, kemudian penagihan, kemudian pembelihan, dan domain. Ada traikan FAPRO nggak? Ada yang di ini. Coba di klik Bu. FAPRO, nanti tampilannya seperti apa. Jika ingin daftar anggota IGI, itu sudah nasional Bu. Cari aja, saya lupa ya website-nya. Ini cuma di sini aja, mari uji coba gratis. Ada verifikasi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti Ibu coba logout dulu dari akunnya. Ini di pojok kanan ini, keluar dulu. Setelah keluar, nanti di Google Chrome, Ibu cari daftar kan Pak, for education. Oh, coba ya. Oke, nanti saya coba kan. Kalau ada kesempatan, tanya. Baik. Jika ingin daftar anggota IGI, bagaimana kan? Nah, Ibu cari ya di Google Chrome. Di Google cari aja, daftar anggota IGI. Karena itu ke nasional, tidak ke Natuna. Biasanya nanti ada berkas yang harus di-upload, pendaftarannya berapa, untuk satu kali selamanya. Nah, itu nanti ikuti aja tahapan-tahapannya. Ada berkas yang harus di-upload, biasanya nanti ke email, dapat deh kartu KTA-nya. Itu pengalaman saya dulu. Nah, sekarang kita akan membuat, silakan kembali ke beranda, kita akan membuat video stop motion dulu ya. Video stop motion dulu lah. Biar sekalian video gitu, baru nanti ke tabel. Nah, teman-teman, dibuat desain, ini yang kita cari adalah kiriman Instagram. Nah, kembali lagi ke sini ya. kita akan membuat kiriman Instagram. Jadi, template-nya adalah kiriman Instagram. Nah, apa yang mau kita buat? tentu video pembelajaran ya. Nah, misalkan yang yang akan saya buat materinya tentang di fisika itu ada yang namanya materi tumbukan ya. Ada tumbukan atau tabrakan. Nah, seru ya. Jadi, kita akan membuat materi itu, misalkan. caranya, kita buat judul dulu. Misalnya, kita berikan judul ya. Stop motion tumbukan. Stop motion tumbukan judulnya. Nah, ini adalah tempat kita mendesain kiriman Instagram. Oke, yang pertama, saya mau, saya tidak menggunakan template-template ini ya. Nah, saya akan ganti warnanya. Mau biru atau mau warna apa yang, nah, misalkan yang inilah ya. Tapi kurang ceria ya. Nah, yang inilah misalkan. Nah, di sini kita akan coba menambahkan di elemen misalkan jalan raya. Nah, jadi kita harus punya konsep dulu ya. Misalkan jalan raya. Bantu saya, Bu, untuk berimajinasi. Nah, ini suka agak susah ya. Nah, ini misalkan ada jalan raya. Mau diperbesar? Boleh. Jadi, ceritanya nanti ini kita sedang ada setting latarnya adalah di jalan. Apalagi, Bu, misalkan kita akan menambahkan apa lagi? Pohon. Kita menambahkan pohon. Biasanya di jalan ada pohon ya. misalkan kita tambahkan pohon. Nah, jadi kayak melukis ya, Bu. Misalkan pohonnya cukup segini. Pohonnya ada berapa? Pinggir jalan itu selain pohon, apa lagi? Main sepedaan. Apa, Bu? Main sepedaan. Oh, main sepeda pinggir jalan ya? Iya, yang minggu pagi orang-orang ibu-ibu main sepeda. Main sepeda, misalkan. Boleh. Tapi kalau sepeda nggak di jalan raya, misalkan di pinggirannya di sini. Oke, ini orang yang main sepeda. Apalagi, Bu? Awan. Apa, Bu? Awan. Awan. Motor. Motor mobil nanti tokoh utamanya ya. Motor mobil tokoh utamanya nanti yang mau digerakkan. Nah, ini awan. Pembatas jalan. Pembatas jalan. Oke. Awannya mungkin nggak terlalu banyak. Segini aja lah. Pohonnya ada berapa? Pohonnya ada dua, misalkan. Atau dengan pohon yang lain? Pohon yang lain. Wah. Pohon cemara ini. Cemara ya. Oke. Pembatas jalan. Pembatas jalan. Di elemen cari. Ah, marka jalan. Pembatas jalan. Nah, ini cuman nempelinya gimana ya? Kalau saya pilih yang ini, nempelinya di mana? Di sini. Oke. Misal. rumput. 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 Cari rumput. Ah, rumputnya banyak. Ah, rumput. Misalkan, ini di bawah sini kan ini ada kosong ya. Warna biru itu kita tutup rumput aja. Di pinggir jalan ini ada rumput-rumput. Nah, ini rumputnya. Rumputnya berbeda. Oke. Misalkan kita duplikat rumput yang ini tempel lagi. Jadi ini rumputnya selang-seling. Nah, misalkan kayak gini Bu ya. Kan tumbuhnya juga beda-beda. Oke. Apa lagi Bu? Misalkan apa lagi Bu? Burung. Burung. Oke. Burung. Siap. Ini nanti di atas ini mau ada buah teks ya. Jadi ini tinggi awannya segini aja. Kumpulan burung-burung. Burung terbang. Kumpulan burung terbang. Yang Gip. Yang Gip. Yang ini Bu ya. Boleh. Boleh. Burungnya yang ini. Boleh ya. Yang Gip boleh. Nah, ini nanti dia akan digeser-geser Bu. Geser-geser. Jadi seperti sedang terbang. Oke. Burungnya. Oke. Yang ini satu. Terus kalau ini kawanan burung ya. Kalau ini mah ya. Kawanan burung. Jangan yang ini. Saya cari ya. di laut. Ada apa lagi Bu? Bunga. Bunga. Burungnya ada dua. Mau diadu. Oh, yang ini disini lah. Bunga. 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 Oke, bunga. Dekat rumputnya nanti ada bunga. Dekat rumputnya nanti ada bunga. Wah. Keren banget. Jadi ngelukis ya di kanva. Keren ya. Nah ini misalkan disini ya Bu ya. Selah-selahnya. Nah ini kopas-kopas aja. Mungkin kayak gitulah. Batu ya Bu ya. Batu ya. Batu. 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 Nah ini ada batu-batu. Jadi gak ada lagi tuh istilah kayak dulu menggambar pemandangan itu. Dua buah gunung. Kemudian ada jalan, sawah. Ada matahari di tengahnya. Masih kayak gitu Bu? Saya mah inget dulu ya kayak gitu. Ada gedung kali di belakang itu. Gedung. 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 Siap. Oke ini batunya dulu saya simpan disini. Ini batu yang ini mah tidak terlalu besar. Gedung. Tiang listrik. Coba gedung. Gedung. Nah ini ada gedung. Ada gedung. Di belakang ada gedung. Posisinya gimana ya? Enaknya ya posisinya ya? Mundurin aja kan? Mundurin aja Bu. Siap. Mundur. Jadi seolah-olah dia di kejauhan gitu ya. Saya tuh paling gak bisa nih berimajinasi. Nah terus dia ininya kita samarkan. Tengah suara. Oke. Misalkan ini gedungnya agak kecil. Dia ada di kejauhan. Oke. Apalagi ya? Cukup lah ya? Elemen-elemen ini cukup. Mau nambah tiang listrik boleh. Nah tokoh utamanya adalah ini sepeda sudah ada di sini. Berarti nanti dia harus kita jalankan. Jadi yang bergerak itu satu sepeda, dua buah burung, dan mobil dan motor. Awan boleh. Awan boleh Bu. Nah ini. Ini mobil. Saya pilih mobil. Nah. Nah nanti mobil ini dia di atas di sini. Ukurannya segimana. Ini nanti akan tabrakan Bu. Mobil ini udah kelihatan segini nih. Ujungnya doang. Nah kemudian di seberang sini ada apa? Sepeda motor. Sepeda motor tapi ternyata ngambil jalur yang salah. Misalkan. Nah motornya ini. Sepeda motornya. Lagi boncengan lagi. Tapi dibalik. Kita balik. Nah. Sebenarnya awalnya dia ada di sini. Nanti jeng-jeng-jeng gitu ya. Nah ke sini jeng-jeng gitu ya. Jadi dia awalnya ada di sini. Cuma nanti efek ininya nih. Beloknya ini nih. Tak, 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 tak. Gitu nanti. Beloknya. Nah ini misalkan motornya udah kelihatan ininya doang. Rodanya doang. Oke. Ini rumputnya kayaknya terlalu tinggi. Rumput-rumput terlalu tinggi. Nah bisa nanti turunkan. Nah teman-teman mungkin nanti ilustrasinya apa nih? Kira-kira misalkan mau membuat apa? Itu ya silahkan. Oke. Ini adalah slide pertama. Jadi yang bergerak mobil, motor, sepeda, dua buah burung. Wah banyak banget ya. Oke. Ini slide pertama sudah selesai. Saya akan berikan judul di sini ya. Judulnya adalah ini saya membahas materi tentang tumbukan lenting sempurna. Jadi saya pakai teks bu di sini. Ini saya pakai judul, subjudul. Nah ini materinya adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Oke. Kita cari. Fontnya adalah font komik. Nah. Biski semibolt. Oke. Saya pakai biski ya. kemudian ukuran fontnya misalkan saya. Nah ini boleh seperti ini. Langsung aja lah seperti ini ya. Nah. Ini baru slide pertama. Nah. Nanti itu teman-teman yang namanya stop motion itu kan slide-nya mungkin bisa sampai 50. Tak, 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 tak. Kalau dia di play nah itu seolah-olah dia bergerak. Yuk. Kita duplikat. nah ini kita duplikat nih. Klik. Nah. Ini halaman dua. Mungkin halaman dua. Nah ini kita maju-majuin bu. Dikit-dikit. Nah. Idealnya itu majunya dikit-dikit. Rapat. Makin banyak elemen yang harus gerak ini kita makin pusing. Nah. Itu. Terus elemen kita duplikat lagi. Halaman kedua halaman tiga. Terus mobilnya maju. Nah ini untuk kepentingan di sini mungkin saya nggak rapat ya. Jadi saya agak percepat. Nah. Yang penting ibu tahu dasarnya. Oke. Duplikat lagi. Ini sampai ketujuh. Judulnya masih itu. Tumbukan nanting sempurna. Oke. Ini kita baru empat. Harus ulet. Rajin. Nah. Duplikat lagi. Halaman lima. mobilnya maju. Lama ini ibu. Kayak gini. Terus. Terus. Kayak gini. Tapi seru. Nah. Seru ya. Kita sudah sampai halaman lima. Halaman enam. Judulnya masih sama. Mobilnya lebih maju. Motornya juga. Karena tadi ibu nambahin sepeda di situ. Jadi banyak elemen yang gerak. Ini ceritanya burung biar ketutup nanti masuk ke awan gitu ya. Biar cepat. Nah ini sampai halaman tujuh saya akan memposisikan judulnya sama itu. Oleh kalau semuanya bergerak. Aduh ribet. Yang penting teknik dasar. Mungkin nanti konsepnya ibu nggak usah seperti ini. Waktu itu saya lihat ada yang dua orang gitu ya. Laki-laki perempuan dari belakang jreng. Masih bunga gitu ya. Nah itu boleh. Nah kita baru di halaman ketujuh. Kita coba play dulu ya. Nah ini 37,1 detik durasinya. Masih cukup lama. Nah kayak gini bu. Ini hasilnya bu. Jreng. 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 Nah ini sinyal ya. Ini sinyal. Nah ini sinyal. nanti kalau sudah di di download itu nggak delay seperti ini. Jadi tek-teknya itu lebih terlihat gitu. Nah makanya saya tadinya nggak milih burungnya GIP sebenarnya. Karena kalau dia gitu kalau gitu-gitu doang dia kok nggak gerak-gerak gitu. Jadi tadinya saya nggak akan pilih burungnya itu GIP gitu. Karena geraknya itu efeknya itu bener-bener lahir dari itu deretan foto-foto itu. bukan dari gerakan GIP-nya sendiri. Oke. Saya delete aja ya. Ya. Karena jadi mengurangi kecantikan desain. Jadi nanti ini kita delete. Burungnya di delete saja. Oke. Ini nggak perlu ada burungnya. Nah sekarang dari slide 8 sampai 14 misalkan saya tambahkan materi definisi. Oke. Lanjutkan. Ingat yang diduplikat dari slide terakhir. Yang diduplikat adalah dari ya sama dengan konten Instagram. Betul. Ini tadi kita pakai konten Instagram ya ininya. Templatenya. Oke. Kita duplikat. Nah di halaman 8 ini saya akan masukkan materi definisi. Jadi definisi ini apa? Oke. Nah ini saya masukkan definisinya. Mungkin ini fontnya tidak perlu terlalu besar. Nah. Dan tidak perlu bold. Nah tumbukan lenting sempurna adalah jadi ini masuk materinya. Oke. Dan itu sampai ke slide 14 misalkan tiap 7. Oke. Nah ini masuk. Oh awannya harus di depan berarti. Maju. Kemudian sepedanya maju. Mobilnya juga maju. Motornya juga maju. Ini motor nanti akan naik ya. Nah ini kita duplikat lagi. Halaman 9. Keser lagi. Si oke. Oke. 10. Burung hampir lenyap. Mobil. Motor. Nah ini. Sepeda ternyata dia dibalik itu ya. Nanti sepeda juga lama-lama hilang. Ini kita duplikat lagi. Terus si burung yang ini. Nah. terus nah nanti sepeda ke belakang pohon. Duplikat lagi. Padahal ke jeblos ya Kang. Padahal nanti ke bawah aja yang menghilang ya. Ke jeblos rawa gitu ya. Nah ini terus apa ini? burungnya burungnya ini gak ini. Nah ini saya masukkan aja lah. Awannya disini. Ceritanya udah ketutup. Burung gak akan saya gerakan lagi. Ini sepeda tadi belum ya? Belum gerak ya? Nah ini duplikat lagi. Nah si sepeda ini saya miringin dikit nih. Ini saya miringin. harapannya dia bisa masuk ke belakang jalan. Ini lucu ya. Nah mana lagi? Sudah kita duplikat lagi 14. Nah ini sambil digeser si motor agak naik dikit. Terus sepeda dia nanti akan masuk ke bawah. Ceritanya ada jalan turunan. Oke 14 sudah. Nah sekarang saya akan masukkan konsep ketiga. Misalkan tentang materi yang ketiga. Oke materi yang ketiga. Nah ini nanti tinggal kita duplikat ke jadi slide 15. Slide 15. Nah materinya kita ganti. Jadi tiap 7 saya ganti. Nah materinya ini. Pada tumbuh kan denting sempurna kecepatan benda nah ini penjelasan. Nah berarti disini yang akan bergerak oke ini ini nanti mulai kita majukan ya. Nah ini motor melamun mungkin lagi ngobrol nanti tiba-tiba jadi bertabrakan ceritanya. Nah oke saya animasi lagi slide 16 untuk sepeda. Tuh sepedanya udah gak kelihatan. nah ini untuk sepeda oke maju lagi maju lagi terus ya maju lagi maju lagi oke ceritanya untuk sepeda ini sudah hilang lah ya misalkan sudah hilang hilangnya gak tau kemana jatuh misalkan ya kita fokus disini 18 maju lagi kemudian ini maju lagi 19 maju lagi nah ini maju lagi tapi udah agak nanjak dikit nah gitu terus 20 wah ini bener-bener ini mau nabrak 21 nah terus aja gini 22 nah 22 saya ganti dengan materi lagi misalkan ini adalah rumus tumbukan lenting sempurna misalkan ya disini kita mau menambahkan rumus tumbukan lenting sempurna misalkan nanti kita tambahkan rumusnya disitu apa rumusnya nah ini sudah kita siapkan kita pakai screenshot aja ya kita pakai screenshot nah misalkan ini kita pakai screenshot dari wood nah misalkan kita tempel disini ya misalkan kayak ginilah nih 22 ya next lagi 23 nah terus 24 mobilnya mobilnya juga ikut-ikutan oleng jadi teknik video itu awalnya dari stop motion seperti ini hanya yang penting inspirasinya nanti teman-teman kembangkan mau membuat apa ya misalkan ada berbagai macam buah-buahan tak satu wortel masuk ini masuk terus ada ini nya apa apa namanya mixer atau blender gitu ya jereng keluar dia jadi juice itu bisa nanti juga pasti banyak inspirasi saya cek yang angkatan sebelumnya idenya kok kepikiran bagus ini saya sampai ketemu aja ini sampai dia bertabrakan oke nah terus kita 29 30 ini udah 30 nih bu kita klik 30 udah 30 slide kemudian selanjutnya kita ini lagi terus nanti efek dramatisasinya silahkan nah disini misalkan terjadi tumbukan jeger ini juga sama jeger jadi kayak gini ya nah misalkan di elemennya nanti tambahkan apa ya boom nah cari boom nah misalkan nanti ada seperti ini jeger disini gitu ya mobilnya itu sampai jebret sampai ngangkat berarti kenceng banget gitu ya nah ini langsung nanti setelah tumbukan bagaimana nih misalkan ini tetap maju yang ini tetap maju ya efeknya semakin besar boomnya makin membesar nah ini nanti teruskan lagi seperti itu terus jadi peristiwanya seperti ini paling nanti siswanya mengkritisi gitu ya ya gak apa-apa terus jeger oke ini 34 halaman coba kita play ya kita tampilkan seperti apa kita tampilkan oh iya nanti kita tambahkan audio ya nanti kita tambahkan audio ya boleh tidak harus berkaitan dengan materi mengajar enggak enggak harus boleh bu bebas boleh bebas oke oh ini salah tampilkan oh dari awal kan dari awal pertama sip atau yang ini aja ya playnya pakai yang ini aja tumbukan nanti sempurna bebas bu bisa apa saja oke nanti oh iya ini mah terus 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 nanti kita unduhnya MP4 nanti nah kurang lebih seperti gini jeng jeger 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 kurang lebih kayak gitu seru lah nah kita tambahkan audionya dulu ya kita pilih audionya misalkan pilih yang ini nah ininya musiknya timur tengah ya kita pilih audionya volumenya kecilkan nah volumenya kecilkan oke udah selesai nih coba kita play nah di play ini delay ya bu ya tapi kalau udah di unduh gak gak delay kalau ini sinyal ya oke nah kalau sudah kita klik bagikan lalu unduh mana unduh nah unduhnya MP4 jreng unduh selesai tugas kedua saya sambil bermain saya bisa membuat media ajar meskipun sederhana gitu ya oke ini mah iseng bu ya tapi ibu tahu dasarnya nanti kalau rajin mendesain dengan sendirinya akan berkembang ya ada pertanyaan tugas kedua kita silahkan bu itu untuk kalau untuk kelas bahasa gimana kan ya nanti apa ya inspirasinya ada kade apa ya untuk bahasa misalkan untuk kade bahasa apa bu kira-kira bu laporan mungkin apa ya dia tampil di depan gitu jadi apa narasumber atau apa dia sedang pidato itunya gimana ya tiba-tiba jreng gitu kemudian keluar apa ada ide gimana bu nanti cobalah atau kalau ibu untuk tugas ini belum terpikir untuk konten pelajaran ibu cari yang lain aja boleh ya misalkan tadi ada buah apel buah ini buah ini tetap datang satu-satu masuk ke dalam blender terjadi boom disitu boom 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 jreng keluarnya jus segar gitu boleh ya masakan materi menjelaskan materi menjelaskan ya bu ya saya belum terbayang bahasa gimana ya sejarah gimana ya jangan dipaksakan kalau belum ada inspirasi cari aja yang umum cari aja yang umum kebetulan di fisika ada tumbukan kalau di fisika kalau ipa mungkin lebih mudah ya maksudnya ada apa namanya gaya gitu ya dorongan tarikan itu kan lebih lebih atau resultan gaya gitu nah kalau teman-teman mapel yang lain silahkan sesuaikan itu ya Bu Nur Bu Erna Bu Sul Bu Metia Kang izin bertanya untuk jumlah halaman dalam slow motion itu ada maksimalnya tidak ada bu maksimalnya di durasi saja di durasi paling sedikitnya diusahakan 3 menit paling lamanya 7 menit tadi saya 3 menit itu 2 menit 50 detik itu tadi berapa 30 ya 35 halaman jadi kalau untuk mencapai 3 menit mungkin sekitar 30 sampai 40 halaman jadi bicaranya bukan halaman tapi durasi jadi durasinya terima kasih Kang Kang bisakah kita nambahin masukin audio lain dari luar kan oh bisa sekali Bu Eni caranya gimana caranya sama seperti ketika Ibu memasukkan foto unggah nanti Ibu masuk ke unggahan cari unggah media lalu Ibu cari audionya tapi saya jarang sih kalau Ibu mau silahkan cari audionya lalu open nanti masuknya disini bukan di gambar bukan di video tapi di sebelahnya di audio nah disini nih audio ngumpul disini oh ternyata saya sudah ada nih pernah merekod ya sedikit ini nanti tinggal klik jreng dia masuk ke desain kita oke kita lanjutkan siap lanjut materi terakhir siap ini saya close dulu ya materi terakhir adalah penyajian data oke penyajian data statistik penyajikan data betul tapi kepentingannya bukan hanya untuk teman-teman guru matematika nanti kan kita mengolah nilai biasa kan ya menyajikan data prestasi siswa kemudian apapun itu ini sudah menjadi bagian dari literasi dan numerasi kita oke ini desain-desain saya nih saya buat perangkat ajar ini nih kurikulum Merdeka teman-teman pakai hyperlink ya seperti tugas belajar mandiri ini keren banget DCP-nya terus ada belajar tentang presentasi tapi pakai hyperlink klik-klik sama seperti kemarin oke nantilah itu ya kita akan buat klik beranda sama nah desainnya desainnya sama lagi bu kiriman Instagram lagi bu sama desainnya kita klik kiriman Instagram untuk penyajian data ya enaknya kiriman Instagram aja klik sama kita ke kiriman Instagram apa yang mau kita sajikan oh ya yang pertama kita akan menyajikan tabel ya akan menyajikan dalam bentuk tabel nah kang data tabelnya mana jadi kita sudah punya data ya di Excel ataupun di Google sheet nah sekarang kita ingin itu bisa disajikan dalam bentuk tabel di Canva kira-kira seperti apa nah berarti teman-teman harus punya data dulu tabel dulu nah kalau tidak ada data tabelnya saya sudah sediakan ada di GCR ada di GCR nah coba ini langkah-langkahnya gini ya ini di tugas kelas teman-teman masuk ke hasil karya kangdero hari ketiga di sini coba scroll ke bawah nah ini nih ini ada data latihan penyajian dalam bentuk Excel nah data ini silahkan diunduh dulu oh ya ini bagi mereka yang mau menggunakan data saya kalau teman-teman ternyata sudah punya data di Excel ataupun di Google sheet boleh gunakan tapi saya menyediakan ini biar langsung gitu ya ini teman-teman gak harus buat dulu ini boleh data yang ini jadi ini di klik dulu Excel-nya di klik dulu Excel-nya lalu di download Excel yang ini lalu download teman-teman jadi ini kita klik klik download jadi misalkan nanti open in new windows jadi kita buka dulu di window yang lain nah nanti datanya seperti ini simple kok ini nomor mata pelajaran ini saya ceritanya adalah data rata nilai tryout di sekolah di salah satu sekolah gitu ya kalau teman-teman punya datanya bukan sekolah tapi misalkan data tinggi badan siswa di kelas teman-teman ini boleh siswanya siapa dari 1 sampai 10 pengukuran pertama minggu ke-1 minggu ke-2 minggu ke-3 minggu ke-4 boleh tapi biar cepat gitu ya untuk latihan kita yang penting bisa dulu kan masalah datanya apa nanti bisa dikembangkan nah ini silahkan diunduh dulu nih download ya download dulu datanya oke sudah di download dan masuk ke ke laptop kita nah ini sudah masuk ke laptop kita nah data yang sudah di download ini mohon masukkan ke google drive oke karena nanti untuk penyajian diagram itu akan menggunakan data dari google sheet yang ada di google drive jadi teman-teman silahkan masuk dulu ke google drive drive.google.com di-enter idealnya bagusnya akun belajar ya nah di google drive ini silahkan buat folder ya silahkan buat folder ini kalau google drive nya sama sekali masih kosong sayang ya yang akun belajar digunakan nah ini kita klik new di pojok kiri kita klik new lalu teman-teman buat folder jadi silahkan buat folder mana folder nah ini dia kita buat folder mana foldernya nah lalu oh ini folder upload ya saya salah klik my eh bukan new folder nah ini yang di atas iya tadi saya ngelamun nah tulislah disini latihan data kanva juara atau apa aja lah namanya ya jadi new folder latihan data kanva juara ini kita create mana nah ini dia sudah ada ya latihan data kanva juara nah folder yang sudah dibuat ini silahkan di double click double click isinya kosong betul kita akan upload yang tadi kita download teman-teman klik lagi new di pojok kiri atas klik new lalu file upload nah ini ada file upload ini new file upload cari datanya di laptop kita nah ini sudah ada ya data latihan penyajian data kita klik nah data kita sekarang sudah masuk ke google drive dan settingan google drive saya kalau ada produk dari microsoft itu sudah berubah jadi produk google tadi ini excel ya pas masuk ke sini dia jadi google sheet begitu pula kalau powerpoint masuk sini jadi google slide nah ini kita double click teman-teman buka ya datanya silahkan dibuka kemudian kita cek data kita nah data inilah yang nanti akan digunakan jadi saya kenapa ngasih ini biar karena teman-teman supaya gak banyak kerjaan udahlah pakai kangdero aja yang penting buat latihan gitu gak apa-apa nanti suatu saat ada event atau moment menyajikan data teman-teman sudah bisa oke seperti ini datanya nah data ini kita simpan dulu kalau mau divariasi bolehlah judulnya saya ubah warnanya misalkan nah saya ubah warnanya terus yang kontennya ini saya berikan warna biru nah misalkan seperti ini ya kemudian untuk tulisannya misalkan saya ganti kalau putih jelek misalkan saya ganti oh ini mah salah yang ini harusnya nah tulisannya mau diganti tapi yang netral memang hitam sih sudah aja hitam nah kalau ini sudah ada datanya sudah ada sekarang kita back to kanva ya jadi kita akan kembali ke kanva mana kanvanya nah ini dia nah disini jangan lupa judulnya kita ganti penyajian data tryout nah judulnya adalah penyajian data tryout kalau teman-teman datanya data tinggi badan ganti aja data tinggi badan atau menyesuaikan nah disini saya akan membuat tabel nah coba iseng ya walaupun tadi saya bilang nggak pakai apa namanya template dari sini tapi misalkan kita iseng kita butuh butuh nuansa butuh warna gitu ya dan butuh butuh font nah misalkan saya klik yang ini nih lowongan pekerjaan jadi saya template-nya lowongan pekerjaan nah ini nanti orangnya kita delete dulu lalu yang ini kita isi dengan kata-kata apa misalkan kita isi dengan data rerata jadi yang ini mau saya isi dengan data rerata nilai treot ujian sekolah oke ini fontnya bisa kita atur nah kemudian disininya oke masih menggunakan font yang ini saya akan tulis disini apa SMAN1 juara nah misalkan ada satu sekolah namanya ini SMAN1 juara oke nah yang ini kita hapus saja ini juga hapus kemudian yang ini nah saya simpan dulu disini di bawah oke jadi walaupun sederhana tapi ini template gitu ya oke yang ini yang tadi saya simpan yang di bawah ini ini saya ganti dengan tulisan representasi data dalam bentuk visual oke ini saya lihat perbesar ya representasi data bentuk visual oke gak bisa di ini ya nah jadi nanti maksudnya setelah tabel itu ada selanjutnya adalah saya akan merepresentasikannya dalam bentuk diagram jadi ini saya kelompokkan dulu ya oke kebetulan saya pakai template yang ini kebetulan saya pakai template yang ini nah selanjutnya oke saya mute dulu oke nah selanjutnya saya akan berikan elemen panah ini belum yang pokoknya ini mah ya masih manik-maniknya gitu ya nah ini saya berikan elemen panah disini terus saya ganti warnanya sesuai dengan warna button itu nah nanti disinilah saya simpan disini oke maksudnya ini enter sebenarnya ya oke nah yang pentingnya adalah tabelnya yang penting itu adalah tabelnya nah teman-teman silakan masuk ke elemen lalu cari tabel tabel nah ini dia tabelnya banyak tadi kita cek datanya disini apa aja nomor mata pelajaran try out kalau saya pilih yang ini gimana nah tabelnya saya pilih yang ini jadi tabelnya itu nanti seperti ini boleh ya oke kita pilih yang ini ya saya perbesar untuk tabelnya nomor mata pelajaran try out try outnya sendiri itu ada 4 jadi ada 4 kolom eh sorry ada 6 kolom sementara ini cuma 3 berarti kurang 3 nah ini kita blok lalu klik kanan nanti disini ada tambahkan kolom oke yang di klik ke bawah ya kolom ya nah seperti ini lalu kita klik kanan ada tambahkan 1 kolom setelahnya tambahkan 1 kolom sebelumnya nah ini saya tambahkan lalu saya klik kanan lagi tambahkan lalu saya klik kanan lagi nah sehingga nanti disini ada berapa kolom sudah ada 6 kolom itu 2 3 4 5 6 terus barisnya ada berapa nih 8 barisnya ada 8 sementara ini ada 4 berarti ini nanti teman-teman blok seperti ini lalu klik kanan tambahkan 2 baris setelahnya 1 2 3 4 5 6 berarti saya butuh 2 lagi tambahkan 2 baris setelahnya nah sekarang ini sudah sesuai ini teman-teman kecil-kecilkan dulu biar kelihatan desain tabelnya jadi canvas sekarang luar biasa ya maksudnya ada untuk ini ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh iya ada 8 ya ini nanti tinggal atur-atur ya supaya dia nggak nah ini kita nanti tinggal atur-atur nah atur-aturnya gimana nih oke ke bawah nah ini ya dari dari diagonal ya nariknya dari diagonal nariknya dari diagonal tuh ini mau di perbesar perkecil nanti menariknya dari diagonal kemudian wah ini sepertinya saya akan ini terlalu besar ya oke nah misalkan seperti ini ya kita isi dulu disini apa isinya nomor mata pelajaran disini adalah nomor kemudian mata pelajaran kemudian 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 tryoutnya yang ini adalah TO1 nah ini nanti ukuran kolomnya tentu berbeda-beda nanti kita sesuaikan oke TO2 yang ini TO3 TO4 1 2 1 2 3 4 ya oh ini kebanyakan ya oke saya akan hapus hapus satu kolom nah ini kita baris-barisnya kita tinggal atur-atur saja ini mata pelajaran berarti harus lebih panjang ya ini TO sesuaikan 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 ya memang tidak se-efisien di Google Seed atau di Excel gitu ya tapi saya ingin menunjukkan bahwa Canva juga bisa ada update gitu kan bagaimana kita bisa menyajikan dalam bentuk tabel oke nah ini terlalu besar yang ini ya oke nah kemudian ini fontnya 14 memang standarnya 14 yang ini saya coba perbesar ini di 16 misalkan oke nah ini TO nya kita atur-atur sampai dia tidak jatuh oke selanjutnya ini kita isi ya ini kita isi ya 1 2 3 4 5 6 oh iya kita kopas aja ya bisa nggak ya kalau kita kopas dari Google Seed ada 7 ya coba ya kita kopas aja nih semuanya kita kopas kita kopas kita pindahkan ke sini nih teman-teman kalau dikopas bisa nggak ya kita coba ya ini kita block oke lalu Ctrl V nah oh iya ternyata bisa dikopas ya nah jadi nggak perlu rumit satu-satu ini tinggal nanti mungkin kita bisa atur-atur besar-kecilnya ya dengan cara menarik secara diagonal oke terus gimana nih untuk lebih mempercantik tabel kita nah di sini di bagian ini ada warna nih jadi kita bisa berikan warna setiap jadi ini bisa kita berikan warna ya kolom-kolom pada tabel ini ini bisa kita berikan warna nah misalkan mau matematika warna itu gitu ya sama seperti di Google Seed ya atau di yang lain ini boleh nanti jadi kesannya lebih meriah gitu ya jadi setiap mapel ini kita berikan kecenderungan warna ini temanya biru semuanya misal gitu ya boleh ya boleh-boleh saja oke biar lebih seru saja nah saya akan berikan warna-warni lah ya karena kan kekuatannya di colorful itu ya di warna gitu ini sudah ada warna ini sudah ya oh yang ini belum yang ini belum yang ini belum nah misalkan beginilah ya dibuat warna-warni kemudian untuk jenis fontnya juga bisa disesuaikan ini ada fontnya garet kalau ini ya kalau teman-teman mau ganti dengan open source itu boleh jadi maksudnya bisa kita atur untuk jenis fontnya apalagi nih yang mau divariasi ya misalkan kalau kita klik ini termasuk apa namanya ketebalan garisnya juga ini bisa kita atur ya ini untuk ketebalan garisnya juga bisa kita atur nah ini tebalnya mau segimana mau setebal ini atau seperti apa yang jelas itu bisa kita kondisikan nah ini sudah selesai untuk penyajian data dalam bentuk tabelnya seperti ini nah kang kalau saya mau pakai penyajian datanya dengan cara screenshot boleh gak kang kita coba ya kalau ini kan pakai tabel di kanva ya teman-teman nah oh iya logo personalnya nih saya masukkan dulu logo personal selalu oke nah ini saya lupa nih bu nih saya mendesain di tim saya ini bu karena tadi ada pertanyaan kan ya ini tidak di tim juara nih bu tadi kan saya pindah tim dulu ya baru ingat di jalan udah lah gak apa-apa nah ini logo personalnya saya tempel disitu terus cara kedua menyajikan data dalam bentuk ini screenshot nah teman-teman coba ini di duplikat aja nih ya ini kita duplikat jreng nah kalau yang halaman satu ini tadi modelnya adalah tabel di kanva yang halaman dua yang ini saya coba ini adalah tabel dengan cara screenshot oke dengan cara screenshot kalau screenshot ya berarti tabel ini kita hapus aja ya jadi yang tabel ini kita kita hapus nah tabelnya kita hapus terus kita kembali ke google sheet ini nah rencananya saya akan men-screenshot ini tapi sebelum di-screenshot saya mau di ini dulu ya kita mau ganti dulu fontnya jadi saya mau ganti dulu dari arial ke roboto kemudian kemudian jenis fontnya ukurannya saya ganti di angka 12 ini terlalu sumpok saya geser-geser ya kalau di google sheet atau excel lebih nyaman ya tentu karena memang dia aplikasi untuk itu kalau kanva kan tidak kesana tapi bisa gitu ya di kanva kita bisa bermain untuk kesana nah sekarang kita screenshot ini ya nah ini kita screenshot teman-teman kita screenshot nah lalu copy copy ke sini jreng nah kita copy ke kanvanya ini cara lain kalau teman-teman males gitu ya membuat tabel di kanva nah saya menawarkan ada cara kedua yaitu dengan menggunakan screenshot jadi desainnya dibagus-bagusin dulu di sana di google apa di google sheetnya nah berarti ini kita tambahkan variasi lah variasinya apa persegi panjang misalkan ya atau bukan persegi panjang juga mungkin mau di variasi pakai brush juga boleh ya seperti tadi atau mau ada efek-efek oh ini enggak misalkan teman-teman mau pakai ini ya nah wah enggak cari goresan-goresan misalkan seperti ini boleh perbesar misalkan ininya kita ganti lalu posisinya mundur nah jadi kesannya di belakangnya ada ini gitu ya ada backgroundnya ya boleh lah ini juga agak samar ya padahal dia sebenarnya adalah screenshot gitu tapi agak samar banyak jalan ya untuk kita menuju ke sana oke kita baru dua slide nah ini adalah tabel ya kita baru tabel nih teman-teman nih baru tabel nah kita lanjut ke slide ke tiga bagaimana tabel-tabel ini bisa kita sajikan dengan diagram di kanva oke ini saya coba preview dulu nah ini tampilannya saya kira lumayan lah ya cukup menarik gitu dan ada ada pilihan lain gitu kan bahwa di kanva itu kita bisa gitu bisa berkreasi selanjutnya halaman keduanya mana nah ini halaman keduanya ini model screenshot nggak kelihatan seperti screenshot ya karena disamarkan yang ini adalah model tabel bahkan yang model screenshot ini coba kalau gambar ini kita klik lalu berikan edit gambar nah disini kan bisa kita atur-atur ya kita bisa mengedit kan gambar itu bisa kita edit jadi kita bisa pakai summer gitu ya filternya jadi lebih terang atau pakai festive epic gitu kan nah jadi bisa lebih nah ini lebih terang lagi ya kalau pakai festive filter festive oke cukup lah ya next kita tambah halaman nah disini yang mau kita buat adalah diagram apa tadi ya diagram batang ya batang lingkaran garis dan piktogram nah misalkan disini saya akan menulis diagram batang nah halaman ketiga ini adalah untuk penyajian data dalam bentuk diagram batang saya akan cari dulu template-nya kalau tadi nuansanya adalah krem nah kalau saya misalkan sekarang nuansanya adalah ungu nah kita akan sajikan data dengan nuansa ungu seperti ini oke ini adalah diagram batang judulnya apa judulnya adalah diagram batang gitu ya di ini nah judulnya adalah diagram batang nilai tryout ujian sekolah nah mungkin ini terlalu rame ya nah ini mungkin saya hilangkan ini juga saya hilangkan elemen-elemen ininya kemudian ini saya kurangi di angka 45 diagram batang nilai tryout ujian sekolah nah ini saya tarik ke atas oke kemudian ini saya mundurkan dibutuhkan segera nah ini saya ganti dengan sman1 juara nama sekolahnya lalu yang ini kita hapus aja teman-teman yang ini kita hapus lalu nanti yang bawah ini ini mungkin tidak kita hapus nanti kita gunakan untuk IGFB kita itu ya seperti biasa nah yuk kita mulai cari sekarang diagram batang diagram batang kita cari kemana tidak ke elemen nyarinya tapi ke bagan mana bagan nah ini ada bagan di sini nah bagan ini adalah untuk menampilkan grafik-grafik baik itu diagram garis batang dan sebagainya kang saya belum muncul bagannya berarti masih diumpetin di lainnya klik lainnya nanti disitu ada bagan jadi silakan kita klik bagan nah sekarang kita butuh apa nih kita butuh diagram batang kita butuh diagram batang berarti nanti teman-teman silakan klik diagram batang yang mana nih nah ada yang diagram batang vertikal ada yang horizontal coba kita pilih yang ini yang vertikal klik nah ini kita pilih diagram batang yang vertikal nah udah mulai ya dia langsung menyesuaikan warnanya oke ya warnanya seperti warna baju saya nah untuk membuat diagramnya kita gak perlu ngisi data disini satu-satu nih teman-teman ini sebenarnya bisa kita isi satu-satu contoh nih item satu saya ganti dengan fisika tuh langsung berubah disini berubah jadi fisika item duanya lama kan kalau gini ya lama banget kalau gini nah kita bisa menggunakan cara cepat dengan menggunakan koneksi ke google sheet nah coba lihat teman-teman nih disini ada tambah data dari google sheet makanya kenapa data excel tadi kita masukkan ke google drive supaya nanti otomatis data yang di sheet bisa kita input ke kanva jadi ini salah satu jendela kolaborasi dari kanva ke akun belajar ke google sheet ketika di google sheet itu ada perubahan dan kita refresh di kanva nanti datanya itu otomatis akan berubah jadi ubah aja datanya di google sheet nanti otomatis dia akan berubah di kanva yuk kita mulai nah ini kita tambah data ke google sheet silahkan di klik google sheetnya nanti akan diarahkan ke akun kita dia akan bertanya akunnya apa nah kalau saya enggak bertanya lagi karena memang sudah sering jadi sudah otomatis untuk teman-teman yang pertama kali mengkoneksikan nanti akan ditanya akunnya pilihlah akunnya yang ada datanya nah coba lihat ini data saya yang tadi kan lihat data latihan penyajian data nah itu adalah data yang tadi saya buka nah saya pilih yang ini ya data latihan ini saya pilih oke nah sudah masuk ke data saya lihat data latihan penyajian data 2 nah teman-teman di sini kita kembali lagi ke google sheet kita lihat judulnya sama ya data latihan penyajian data 2 di sini sheetnya adalah sheet 1 sehingga nanti di sini ini ada tulisan sheet 1 jangan lupa kita klik sehingga dia tercentang kemudian yang kedua di sini dia nanya yang mau dibuat grafik sel yang mana sampai sel yang mana gitu jadi kita ke sini dulu nah coba teman-teman lihat sel yang mana yang mau dibuat yang mau dibuat adalah sel dari mana nih dari sini ya B2 sampai F9 B2 sampai F9 berarti di sini teman-teman tulis nah B2 titik 2 F9 B2 titik 2 F9 sheetnya di checklist ininya B2 F9 lalu kita klik repress atau perbarui klik nah nah seketika jadi berubah nih jadi berubah desain kita jadi berubah grafiknya terbentuk nah kalau sudah gini teman-teman silahkan tinggal atur-atur nah misalkan saya maunya memanjang oke tuh ya matematika fisika ini nanti langsung terbentuk di sini matematika ada berapa TO ada 4 coba cek tuh matematika TO 1 3 4 4 5 5 8 70 kita cek di sini datanya tuh ya yang tertinggi adalah 70 mendekati 75 nah nanti ini tinggal kita atur-atur saja untuk penyimpanannya ukurannya macam-macamnya oke ini saya kurangi dulu ke sini oke kemudian untuk warna-warnanya juga ini bisa kita ubah nih misalkan ini mau jadi warna ungu gitu ya ini boleh diaturnya di atas sini tapi saya nggak akan ngubah karena udah pas warna-warna ini tapi kalau teman-teman mau ekstrim silahkan yang ini misalkan ungu yang kedua hitam jangan hitam lah kuning yang ketiga ini merah yang keempat ini hijau nah sehingga datanya jadi seperti ini sekiranya yang merah terlalu ini ya tajam ya mungkin kita ganti dengan biru kemudian jenis fontnya saja juga bisa kita ganti no bold monserrat extra bold nah ini pakai saya pakai no bold atau pakai open source ini boleh atau pakai roboto saya pakai robot saja ya kemudian nah ini kelengkungannya juga bisa kita atur nih nah kelengkungan grafiknya itu mau runcing atau sedikit bulat nah ini bisa kita atur nah termasuk untuk jarak antar kolom teman-teman ini bisa kita atur-atur jarak antar kolomnya bisa kita atur-atur misalkan mau seginilah antar mapel antar data oke sudah selesai untuk yang diagram batang nah ini jangan lupa nanti ini kita isi aja ya yang bawah ini dengan apa ini akun kita denny phy sics rohendi gitu ya oke jadi ini untuk oh belum di klik nah ini untuk medsosnya oke nah jangan lupa ini akun medsos kita nanti teman-teman tinggal masukkan instagramnya dan lain-lain lah seperti biasa ya oke nah misalkan saya cari elemennya instagram aja jadi ini instagram nah misalkan lah ya biar cepat oke iya ada yang mau bertanya silahkan sambil ya boleh di chat sebentar atau yang mau resen silahkan langsung dibuka aja mikrofon silahkan bu itu tadi yang google sheet dari sunting ya kan ya betul bu dari sunting nanti ada di paling bawah tambah data kalau ibu kalau ibu pertama kali pasti nanti diminta itu ya login ke akun sheetnya google nya sesuai dengan yang kita nyimpen di drive betul sesuai dengan datanya yang nyimpennya oke itu nanti ke foldernya atau ke file nya ke file nya ke file nya langsung ke file oke teman-teman ya ke chat maaf undur diri oke silahkan ibu ya betul ya kanva luar biasa ya kalau diulik ada ternyata yang kayak gini di kanva ya dan teman-teman tahu lebih awal nanti sehingga penyajian datanya lebih eksklusif lebih bagus ya karena teman-teman menggunakan hal yang lain walaupun setiap aplikasi ada plus minus nya oke diagram batang sudah nah sekarang saya akan ke diagram apa garis dulu ya diagram garis boleh ini di duplikat saja duplikat nah nanti halaman 4 ini diagram garis oke nah berarti ini judulnya kita ganti dengan garis diagram garis nilai treot oke tapi nuansanya boleh enggak kalau saya ganti nuansanya nuansa warna lain nuansa pink gitu ya nuansa pink ya boleh silahkan ini diagramnya kita hapus ya kemudian ini warna kuning mungkin saya ganti kalau pink itu dengan hitam cocok cocok bingit ya nah yang ini mungkin saya akan sedikit berbeda nah kalau tadi kan memanjang kalau yang ini seperti ini boleh nah selanjutnya kita akan cari diagram garis yuk teman-teman masuk lagi ke bagan klik bagannya nah diagram garis yang mana nih yang ini kan ini yang majemuk ini yang tunggal nah saya pilih yang data majemuk yang ini klik oke ini adalah diagram baris baris diagram garis untuk data yang majemuk artinya datanya lebih dari satu oke gimana nih Kang yuk yuk kita sunting dulu nah masuk lagi bu ke google sheet kita langkahnya sama kita klik google sheetnya masuk lagi jereng dia muter langsung muncul datanya datanya yang penyajian data klik sheetnya sheet satu centang checklist tadi rumusnya dari B2 ke F9 nah ibu tinggal klik perbarui atau refresh jereng nah kita sudah punya datanya ini kita tinggal atur-atur saja kita tinggal atur-atur datanya sesuaikan supaya enggak tulisannya miring seperti itu kemudian nah ini kita tinggal oke ini tulisan juaranya sekolahnya saya simpan di atas saja iya nah warna sekarang saya warna ya karena ini kan jadi ketutup ya untuk warna misalkan saya mau klik ini tidak tidak warna biru ya misalkan saya ingin merah kemudian hitam ya kuning boleh yang ketiga adalah kuning satu lagi bu putih eh putih dengan kuning hijau nah terus ini fontnya saya ganti yang bold no bold nah biar tajam atau monserrat extra bold biar tajam nah ini kita bisa atur-atur untuk ukurannya apa lagi oh ini dotnya dotnya ini mau gambar gimana dotnya nih mau segitiga mau bintang oke atau mau bulat bahkan ukurannya juga bisa kita atur bu ini bulat-bulatnya jendol-jendolnya bu ya ini bisa kita atur saya misalkan mau persegi aja kemudian tingkat kelengkungan mana nah ini juga sama mau melengkung cenderung bulat atau mau melengkung cenderung runcing nah ini ada disini oke saya yang runcing aja kemudian apa lagi font ukuran huruf ini bisa kita atur-atur termasuk bisa dianimasikan agar pada saat tampil dia lebih bagus oke saya kira inilah tampilan untuk diagram garis nah ini tadi belum dianimasikan ya saya pilih dulu yuk teman-teman kita play kita cek dari awal ini cantik banget ya nah ini adalah sheet ke satu tadi dari tabelnya di canva kemudian kemudian nanti ada yang screenshot seperti ini ini yang diagram batang ini yang diagram gak garis keren ya keren oke dua lagi bu yang sekarang ya tambah halaman lagi bu nah sekarang saya mau cari lagi template-nya nah cari lagi template-nya saya ingin nuansanya misalkan nuansa rata-rata biru ya rata-rata biru nah misalkan saya mau pakai nuansa ini hitam dan putih iklan sepatu oke sepatunya kita hapus oh ada tabelnya ini kita hapus saja nah yang ini kita ganti kata-katanya dengan ini tadi ya nah ini kita ganti dengan diagram lingkaran diagram lingkaran oke nah ini saya keataskan mungkin bisa dikecilkan simpennya di tengah diagram lingkaran nilai treot nah ininya saya ganti dengan SMA N1 juara nah ini sekolahnya bintang-bintangnya tetap oke nah ini yang instagramnya kita kopas saja ctrl-c ctrl-v nah ini ctrl-c ctrl-v nah ini instagramnya kita simpan di bawah saja oke kurangi untuk yang ini ya yuk kita cari sekarang diagram garis kita cari diagram garis ya silahkan bunenny katanya ini tinggal berapa yang bertahani oke 21 dengan 20 orang keren banget ya dengan saya 21 ya tetap tetap jaga tetap jaga semangat tetap jaga sinyalnya juga sedikit lagi yang bagan lagi bagan ya bu ya nah diagram lingkaran bisa yang ini full atau yang seperti donat kita yang full ya yang full ya nah ini yang full nih bu oke kayaknya warnanya saya udah aja ini ah warnanya udah pas ya nah ini juga sama bu kesunting lagi google sheet lagi tunggu muter lalu pilih data latihan yang kita buat tadi neednya kita checklist lalu masukkan bu berapa tadi bu B2F9 B2F9 oke repress jreng nah langsung ya tuh langsung tinggal ukurannya kita atur-atur fontnya kita pilih yang monserrat atau garet garet aja kemudian ini warna kalau kita pilih merah yang empatnya itu menyesuaikan bu tuh merah langsung yang lainnya menyesuaikan kita pilih kuning langsung dipadankan kita pilih biru langsung dipadankan jadi misalkan saya pilih merah nih ya jadi saya pilih merah gitu ya untuk ininya oke kemudian apalagi yang bisa kita atur oh ini ada pengaturan nah disini ada bisa menampilkan prosentase atau angka nah ini angka doang bu 67 34 kalau ini prosentase saya sih sarankan prosentase aja label juga bisa kita matikan sehingga buletan doang nah ini ada transparan ada data atau tidak nah ini boleh silahkan oke saya kecilkan nih instagramnya kalau ini datanya saya besarkan lagi oke jangan lupa ini datanya di animasikan animasikan wow keren diagram lingkaran oke nah ini jangan lupa nih judulnya D lingkaran D lingkaran kita preview yang keempat ini seperti apa ini yang ke satu yang kedua yang ketiga jadi warna-warni ya di scene kita yang keempat dan India barusan yang kelima biologi kimia ini keren kalau buat siswa dari sini ibu tambahkan pertanyaan di sebelahnya jadi menurutmu gitu ya apa yang harus dilakukan jika nilai rata-rata TO terkecil diperoleh oleh mapel apa gitu ya jadi ini bisa buat kuis juga buat anak-anak tinggal di sampingnya tambahkan aja pertanyaan bisa juga jadi tugas belajar mandiri ya keren kalau disambung-sambungkan bisa ya kita lanjut ke halaman terakhir nah disini nah ini mah tidak ada hubungan dengan data google sheet tadi ibu udah selesai itu mah ini mah kita akan menambahkan pictogram cara lain menyajikan data untuk simbol nah misalnya gini bu kita pilih templatenya dulu ya kita pilih templatenya dulu nah untuk pictogram mau pakai yang mana nih untuk pictogram misalkan saya pakai yang ini misalkan nah misalkan saya pakai yang ini untuk pictogram oke kira-kira apa nih yang mau ditampilkan misalkan di pictogram ini saya akan berikan judul apa ya survei terhadap nah nilai rekod boleh atau saya tambah keterangannya gini survei terhadap 50 peserta didik tentang minat mereka pada mata pelajaran oke nah ini di luar nilai treo tadi ya oke nanti ini menampilkan hasil survei oke ini kereta-keretanya saya hapus dulu ini kereta oke survei terhadap 50 peserta didik tentang minat pada mata pelajaran di sekolah nah ternyata oke ini SMAN1 juara oke nah dari hasil survei itu ternyata diperoleh data seperti ini nah ini saya variasi dulu oke datanya yang menyenangi fisika ternyata itu ada 15 siswa nah itu yang senang dengan fisika nah jadi yang suka fisika itu ada 15 siswa yang suka matematika gitu ya itu ternyata 35 siswa oke misalkan gitu ya matematika atau ibu bisa survei misalkan tentang olahraga yang disukai siswa hobi dan sebagainya makanan favorit penjurusan misalkannya nah misalkan yang suka fisika 15 siswa yang matematika 35 siswa nah data ini selanjutnya akan kita sajikan dalam bentuk piktogram gimana tuh nah kita cari kebagaan lagi mana bagannya kita cari kebagaan lagi mana nah ini bagan nah piktogram itu yang ini bu yang gambar orang-orang ini nih nah ini piktogram nih kita klik nah ini dia piktogramnya nih dia bisa diganti icon minuman mobil pesawat komputer tergantung kepentingan nah saya misalkan akan iconnya ini bentar icon orang siswa nah kita cek bu di bagian ini itemnya berapa nih bu semuanya nih 50 berarti ini ibu isi total itemnya 50 nah sehingga orangnya jadi ada 50 terus yang fisika yang 15 tadi itu ibu isi dengan item yang terisi 15 enter nah berarti sisanya itu adalah matematika tinggal kita ganti untuk yang fisika misalkan warnanya warna merah orangnya untuk yang matematika misalkan warnanya warna kuning misalkan jangan kuning misalkan dia warna merah itu dengan hijau misalkan nah sehingga nanti penyajian datanya jadi seperti ini nah mungkin ini kita butuh butuh ruang ya nah ini coba saya keataskan untuk penyimpanannya fisika matematika nah yang ini nah jadi penyajian datanya ini bu nah ini dia jadi yang warna merah itu adalah nih yang warna merah itu adalah fisika yang warna hijau itu adalah matematika nah ini adalah cara lain untuk menyajikan data oke saya kurangi dulu ini 35 aja ya untuk fontnya fisika dan matematika nah ini SMA-nya saya simpan disini oke nah selanjutnya oh ini ya IG-nya ya IG-nya belum saya kopas oke keren ya bu ya ini saya ganti deh ininya belakangnya karena IG-nya nggak terlihat IG saya atau mau warna apa ya enaknya oke cukup lah ini tadi kelihatan sekarang walaupun ini oke wah keren banget ini ya kita bisa berkreasi sangat merdeka gitu ya dengan adanya pilihan-pilihan template seperti ini Barlow Roboto Sahar pakai Sahar aja nah jadi ini salah satu bentuk penyajian data ini namanya pictogram kalau mau dibuat latihan soal kesiswa ya ini bagus banget kalau ibu bicara tentang hobi mungkin bisa diganti gambar sepeda mungkin bisa diganti gambar mobil mungkin bisa diganti dengan koper yang lainnya nah saya ganti dengan gambar orang oke sekarang kita cek kita preview tampilan secara umum wah keren banget nih data yang kita buat ini dia halaman 1 tabel di kanpa halaman 2 dengan screenshot bagi yang mager yang males nah boleh nih pilih ini ini yang data untuk batang diagram batang diagram garis diagram lingkaran dan diagram dan diagram pictogram selesai kalau sudah selesai langsung kita unduh klik bagikan langsung kita unduh dalam bentuk PNG nah PDF juga gak apa-apa sih untuk tugas saya hari ini PNG teman-teman nanti ini upload ke Instagram juga enak kok cuma berapa halaman tadi ini gak sampai 10 kan nah ini tinggal kita unduh unduhnya ini nanti akan dalam bentuk zip berarti nanti teman-teman tinggal ekstrak saja jreng selesai tugas kita selesai semua sudah selesai ya silahkan yang lip ya sinyalnya meredup katanya mata juga ikut meredup oh iya boleh bu siap oke bu sudah selesai desain kita hari ini empat tiga ya tiga materi ada pertanyaan silahkan bu Zul bu Metia bu Erna dan teman-teman yang lain siap menuntaskan tugas jelas kan jelas bu ya bu Erna jelas ya ya oke bu Metia gimana lancar lumayan lah kan tiga materi insya Allah dua jam iya betul sekali bu ya lumayan nanti bisa diikuti di rekamannya yang penting inspirasinya dapat teman-teman nanti semangat nanti tinggal kita implementasikan dalam bentuk desain oh iya ada yang mau pesan kaos disini mungkin nanti saya share linknya saya coba ya kaos untuk pelatihan kanva juara untuk teman-teman alumni kanva juara ini spesial ya ini nanti kita berikan tawaran untuk pemesanan kaos di juara level juara ke satu dua dan tiga mereka hari ini sudah banyak yang sudah sampai kaosnya nanti rencana kita pakai di webinar nasional wisuda nasional atau apapun kegiatan bersama nanti kita ke depannya syukur-syukur saya telat ikutnya di grup di grup ya boleh nanti saya share untuk pemesanannya walaupun baru ikut pertama kan saya ikutnya di sini enggak level satu dua tiga enggak apa-apa ini enggak perlu ada leveling harus dari bawah ke depan nanti juga level satu yang guru milenial kita juga cetakan kaosnya produksi guru cetar guru super termasuk guru juara kalau guru juara ini kombinasi nah ini kombinasinya warna toska dan kuning kalau untuk yang ini yang juara nanti untuk level yang lain mungkin berbeda baik teman-teman sekalian 2127 Alhamdulillah hari ini kita tepat waktu memang kalau dengan saya agak susah ngejar jam 9 karena biasanya materinya cukup berat desainnya rata-rata memang di 2 jam setengah dan bahkan waktu itu ada yang sampai 3 jam lewat jam 10 15 masih ngobrol seperti ini ya enggak apa-apa saya juga senang teman-teman juga ternyata menikmati walaupun dengan sinyal pas-pasan nah kita yang penting selalu optimis dan bahagia ya dalam belajar begitu berarti dengan teh zona ya betul dengan saya sudah selesai besok materinya juga tidak kalah keren nah teman-teman tanggal 20 tugas terakhir untuk dikumpulkan saran saya kalau memang hari ini sibuknya kita luar biasa nih ya ada yang mungkin panitia PAT walaupun sudah selesai PPDB pengolahan nilai untuk persiapan kenaikan kelas ada yang IKM nih teman-teman yang sudah kurikulum merdeka harus juga bersiap-siap walaupun sifatnya masih belajar atau berubah atau berbagi gitu ya seperti itu luar biasa iya boleh silahkan kita refleksikan di akhir pertemuan kita siapa yang akan berkenan kemarin Bu Erna sudah ya Bu Erna sudah menyampaikan refleksi hari ini apa yang kita pelajari dan akan melakukan apa setelah kita belajar di hari ini silahkan mungkin Bu Metia atau Bu Zul atau yang lain silahkan ini kan mau nanya ya mangga Bu tugas ini apakah harus beruntun dari tugas satu dulu atau boleh kita misalkan tugas hari ini dulu yang kita upload besoknya baru tugas ke satu boleh Bu boleh yang mana saja silahkan yang jelas semua tugas itu nanti tanggal 20 terakhirnya jadi kalau ibu ngerasa lebih mudah tugas yang ini yang ini dulu atau mau tugas yang pertama dulu jadi kan kita punya tingkat kerumitan masing-masing ya kayaknya yang mudah yang ini deh ah saya mau yang ini dulu boleh lah yang penting tanggal 20 semuanya selesai begitu Bu Zulfahmi silahkan Bu Bu Metia mungkin mau menyampaikan refleksi kita apa yang sudah dipelajari Bu silahkan untuk pembelajaran hari ini buat saya pribadi sangat luar biasa karena yang tadinya saya tidak tahu bagaimana membuat video slow motion hanya sering melihat tapi tidak tahu caranya disini Alhamdulillah bisa menjadi tahu ilmu yang sangat bermanfaat semoga nanti bisa dilaksanakan untuk pembelajaran atau supaya siswa juga lebih menarik dengan bervariasi bentuk pembelajarannya mungkin suatu saat ada ide-ide muncul dari apa yang ada walaupun tadi diajarkan untuk diagram dan lain sebagainya meskipun sudah ada di Google form dimana bentuknya sudah ada diagram sudah ada diagram batang dan lain sebagainya tapi itu langsung dari Google formnya tapi untuk lebih menarik lagi agar kita bisa membuat sendiri apabila contohnya ulangan harian misalnya ya kan siswa-siswi yang mendapatkan nilai yang KKM atau misalnya lebih dari KKM atau yang kecil itu sangat luar biasa kalau kita mau membuat sendiri bentuk dari berbagai macam diagram untuk kanva level 5 ini luar biasa sekali buat saya sangat bermanfaat semoga ada lagi kelanjutannya agar kita semua menjadi guru yang kreatif inovatif dan luar biasa itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya Ibu Metia atas refleksinya keren banget mudah-mudahan semangatnya tetap dijaga kemudian tetap luar biasa untuk bisa mendesain karya-karya yang bisa berpihak kepada peserta didik kita terima kasih ada lagi teman-teman yang akan memberikan testimoni silahkan terima kasih saya sih sebenarnya sudah kenal kanva ini cukup lama juga ya cuman selama ini saya tahunya kanva cuman untuk bahan pembelajaran sama membuat video pembelajaran aja jadi saya belum tahu sejauh ini ternyata kanva juga bisa mendesain seperti kita di Excel jadi saya mendapatkan ilmu yang luar biasa malam ini dan tentunya ingin untuk langsung mempraktekannya kemudahan sama bagusnya dengan yang Kang Dero sampaikan tadi terima kasih ilmunya baik alhamdulillah terima kasih sama-sama keren ya teman-teman yang penting adalah inspirasi kebaikannya hadir nanti teman-teman tinggal optimalkan di desain-desain yang lain saya yakin dan saya juga melihat postingan-postingan yang sudah di-add dan di Mersos yang kemudian dibagikan dan senang luar biasa ketika teman-teman bisa berbagi juga ke rekan-rekan yang ada di sekolahnya bahkan mengajak para siswa untuk berkolaborasi dan sebagainya itu salah satu bentuk bahwa ternyata dalam proses belajar itu ada kebermanfaatan dan sebaik-baik kita adalah yang berdampak dan menghadirkan manfaat untuk sesama karena investasi kebaikan itu harus terus digelorakan mungkin nanti fisik kita sudah tidak ada tetapi karya-karya kita inspirasi kebaikan kita tetap menggembang itu yang luar biasa ya teman-teman sekalian insyaallah trainer sedang belajar kembali menggali apa saja yang ada yang masih ada di kanfa yang bisa kita kembangkan saya ingin fokus di satu aplikasi saya gali lagi belajar lagi gitu kan nah mudah-mudahan nanti di pertengahan Juli satu bulan lagi kita bisa launching kanfa level 5 jadi Bu Metia yang ini kanfa-nya kanfa level 4 tetapi badge-nya angkatannya ke 5 nah nanti kita akan buka kanfa level 5 untuk badge ke 1 level 1 adalah guru milenial level 2 guru cetar level 3 guru super level 4 guru juara ini teman-teman nih dan level 5 insyaallah namanya adalah guru inspiratif nah keren nih ya jadi nanti teman-teman yang contoh Bu Erna nih ya misalkan Bu Erna udah lulu semua level jadi namanya Erna Kusumawati bin guru milenial bin guru cetar bin guru super bin guru juara bin guru inspiratif wah itu siapa yang mau wisuda ya kebaikan aja kita semua untuk dalam rangka menghadirkan suasana belajar yang berbahagia jadi saya sangat senang dan bangga sekali bisa menemani teman-teman semuanya hari ini kita luar biasa belajar sampai jam 10 malam energinya dahsyat padahal tadi pagi kita sudah bangun jam 3 mungkin ibu-ibu nih ya ada yang sudah beres-beres nyuci mempersiapkan makan dan sebagainya untuk putra-putrinya berangkat ke sekolah dihadapkan dengan siswa yang sangat beragam belum dengan rekan sejawat pimpinan dan sebagainya pulang sore juga sama hari ini ternyata malam-malam masih buka laptop dan belajar bahkan katanya setelah hari ini ditutup di sesi saya masih ada yang memlanjutkan untuk bekerja karena saking geregetnya saya juga tipe orang seperti itu bu kalau ada inspirasi di kepala saya kayaknya gak nyaman kalau tidur gitu ya kadang-kadang inspirasi tuh jreng kayaknya buat tugas belajar mandiri deh kayak gimana konsepnya kayaknya gini-gini sebelum itu diaktualisasikan masih di kepala itu jadi beban banget gitu jadi makanya harus langsung diaktualisasikan jadi kalau ada ide kita aksi nyatakan jangan sampai kemudian timbul jerawat dan sebagainya jadi harus diaktualisasikan agar idenya bisa nanti terus dan ditulis yang terutama itu ditulis ditulis tuh bisa macam-macam yang penting sudah dalam bentuk draft semangat teman-teman sekalian mudah-mudahan ini kebaikan kita ini terus menggema komunitas kanva itu bukan yang komunitas beres pelatihan kemudian pada hilang gitu kita ingin merawat komunitas praktisi ini untuk tumbuh dan berkelanjutan sehingga menjadi sebuah komunitas bola salju kebaikan yang akan terus menggulir menghadirkan inspirasi transformasi untuk pendidikan di Indonesia siapa SDM-nya asetnya kita semua kita semua adalah aset yang luar biasa untuk Indonesia tersinta semangat teman-teman sekalian mohon maaf lahir batin kalau selama dua sesi dengan Kang Dero ada hal-hal yang tidak nyaman atau kesalahan dalam tutur kata mudah-mudahan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa tetap menganugerahkan kesehatan keberkahan dan yang paling penting adalah kenikmatan untuk terus kita mensyukuri kuota detak dan detik yang Allah berikan hingga hari ini terima kasih komunitas kanva komunitas juara komunitas surga wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam juara terima kasih terima kasih guys selamat menikmati